Dengan teriakan lembut, pedang panjang di tangan Meng Yu langsung menyerang Linlong dan Linlong. Pada saat ini, aura pedang yang dia keluarkan seperti ular piton raksasa yang melingkari pedang. Pada saat yang sama, Hei Yu dan juga menyapu dengan tongkatnya. Dalam sekejap, kekuatan serangan itu mengenai kepala ular piton raksasa itu. Bang! Ketika kekuatan itu menyerang, Meng Yu tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia baru berhasil menstabilkan pijakannya setelah mundur tujuh atau delapan langkah. Formasi serangan gabungan ini sangat kuat. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Meng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika Linlong dan Linlong berhadapan dengan kepala keluarga Li, Meng Yu, yang bersembunyi di kegelapan, melihat semuanya dengan jelas. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Linlong dan Linlong dengan kekuatannya. Dia tidak menyangka Linlong dan Linlong tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Gadis berbaju hitam juga mengerutkan kening. Jelas, dia juga tidak mengharapkan hal ini. Sambil mengertakan giginya, Meng Yu sekali lagi mengaktifkan bakat binatang buasnya. Saat ini, gadis berbaju hitam melambaikan tangannya dan berkata, Meng Yu, biarkan aku yang melakukannya. Mendengar ini, Meng Yu tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan canggung, Nona, bawahan ini tidak kompeten. Gadis berpakaian hitam itu tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, sosoknya melintas dan dia tiba-tiba muncul di depan Linlong dan Lingtian. Setelah itu, siluet berwarna merah menyalam muncul di belakangnya. Siluet ini tampak seperti burung api yang diselimuti api dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat bakat binatang buas yang diaktifkan oleh pihak lain sebenarnya tidak hitam seperti Beastmaster biasa, ekspresi Linlong dan Hei Yu dan segera berubah. Kamu adalah monster kelas 6. Hei Yu dan bahkan berseru. Ini karena hanya bakat binatang buas yang diaktifkan oleh Beastmaster kelas 6 yang memiliki warna. Bakat binatang buas dari Beastmaster di bawah kelas 6 semuanya akan menjadi bayangan hitam. Ini adalah perbedaan terbesar antara Beastmaster kelas 6 dan kelas 6 ke atas. Ini bukan perbedaan warna, tapi lebih pada perbedaan kekuatan. Bahkan jika Beastmaster kelas 6 mengaktifkan bakat binatang buas mereka yang ganas, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Beastmaster kelas 5 yang mengaktifkan bakat binatang buas tingkat lanjut mereka. Alasannya sangat sederhana. Bakat binatang buas yang mereka aktifkan memiliki lompatan kualitatif. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa kamu bukan tandinganku. Gadis berbaju hitam itu tersenyum bangga. Berhenti sejenak, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Tentu saja, jika kamu dengan patuh menyerahkan tiga token giok dan tunduk kepadaku, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jadi, kamu tidak hanya ingin mendapatkan liontin giok, kamu juga ingin menerimaku sebagai bawahanmu. Linlong mengerutkan kening. Ini hanya kemauanku, berbicara sampai di sini, wajah gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah dingin, kamu tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi bawahanku. Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku menyukaimu. Nak, kamu akan bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa jika kamu menjadi bawahan nona muda. Kalau tidak, ini mungkin tempat di mana kamu mati. Mengyu berkata dengan dingin. Sayangnya, saya tidak tertarik. Linlong menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin baginya, Kaisar Wu yang agung, menjadi bawahannya. Kalau begitu kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Tidak banyak kejutan di wajahnya, seolah-olah dia sudah menduganya. Linlong mengabaikannya dan membentuk segel tangan sekali lagi. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Gadis berpakaian hitam itu berkata lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia bahkan tidak menggunakan pedang panjang di pinggangnya. Jelas sekali dia sama sekali tidak peduli pada Linlong dan Hei Yudan. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang kuat menyerang Linlong dan Hei Yudan. Saat kekuatan telapak tangan muncul, itu seperti burung api yang melonjak, dan kemanapun ia melewatinya terasa panas terik. Hei Yudan buru-buru menghadapinya dengan tongkat. Bang! Kekuatan itu menghantam, menciptakan suara ledakan. Kemudian, Linlong dan Hei Yudan terpaksa mundur. Tampaknya pihak lain bahkan telah mencabut kekuatan telapak tangannya. Kalau tidak, tidak akan semudah mundur. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Jadi, patuh saja akui kekalahannya, kata gadis berpakaian hitam itu. Namun, Linlong tiba-tiba berkata kepada Hei Yudan, Nona Hei, lari ke belakang. Hei Yudan tertegun, namun dia tetap menurut dan segera berbalik untuk berlari ke belakang. Nona muda, haruskah kita menjatuhkannya? Nona muda, gadis berpakaian hitam itu bertanya pada Meng Yu. Iya, gadis berpakaian hitam itu mengangguk. Meng Yu segera mengejar Hei Yudan. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun Hei Yudan berlari lebih dulu, dia berhasil menyusulnya dalam waktu singkat. Ini wajar karena teknik gerakan tubuh Hei Yudan terlalu lemah. Saat ini, gadis berpakaian hitam itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia dengan tenang menatap Hei Yudan dan Meng Yu di depannya, seolah mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa melarikan diri darinya. Namun, saat Meng Yu hendak mengejar Hei Yudan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di sampingnya. Saat orang ini muncul, dia menamparkan Meng Yu. Meng Yu buru-buru membalas dengan telapak tangannya. Namun, dia bukan tandingan pihak lain. Setelah kekuatan telapak tangan mengenai, dia langsung mundur lebih dari sepuluh langkah. Ketika dia memusatkan perhatian pada pihak lain, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berseru, Nona Liang. Wajah wanita berbaju hitam, yang juga menatap Liang Loran, tiba-tiba menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Liang Loran, apakah kamu akan melawanku di siang hari bolong? Saat ini, Lin Long juga menoleh. Pandangannya juga terfokus pada gadis yang tiba-tiba muncul. Seperti yang dia duga, gadis yang tiba-tiba muncul adalah gadis berpakaian putih. Saat ini, Lin Long juga mengetahui namanya. Alasan mengapa Lin Long bisa mengetahui identitas pihak lain adalah karena kehendak ilahi miliknya cukup kuat untuk merasakan aura pihak lain ketika dia muncul di belakangnya. Karena itu, dia pun meminta Hei Yu dan berlari ke arah itu. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah pihak lain masih membantu mereka. Adik junior, mereka membantuku mendapatkan token giok di alam rahasia. Tentu saja, aku tidak akan melihatnya jatuh ke tanganmu begitu saja. Liang Loran menghela nafas. Dia masih berpakaian putih, dan wajahnya masih ditutupi kerudung. Liang Loran, jangan mengira aku takut padamu. Gadis berpakaian hitam itu mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Serangan mendadak ini bahkan menyebabkan ekspresi Liang Loran berubah. Hei Yu dan semakin khawatir karena kekuatan gadis berpakaian hitam itu terlalu kuat. Pada saat ini, perisai bumi berputar tiba-tiba muncul di depan Lin Long. Kekuatan telapak tangan gadis berpakaian hitam itu langsung mengenai revolving earth shield. Bang! Dengan suara yang begitu keras, revolving earth shield langsung meledak. Meskipun dia telah memblokir telapak tangan pihak lain, Lin Long masih terlempar oleh sisa kekuatan telapak tangan pihak lain. Namun, dengan teknik kultivasi tubuhnya, dia tidak mengalami luka yang lebih serius. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, sosoknya melonjak dan berlari menuju Liang Loran. Mengetahui bahwa hanya Liang Loran yang bisa menghentikan pihak lain, Lin Long tidak terlalu peduli. Baru saja, revolving earth shield miliknya sepertinya telah memblokir serangan pihak lain, tapi dia tahu itu hanya serangan biasa. Jika pihak lain menggunakan kekuatan telapak tangan yang lebih kuat, dia tidak akan mampu memblokirnya. Mencoba lari. Gadis berpakaian hitam itu mendengus dingin dan segera mengejar Lin Long. Saat berada di udara, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Kali ini, serangan telapak tangannya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Lin Long secara alami mengaktifkan revolving earth shield miliknya lagi. Meskipun dia mungkin tidak akan bisa memblokirnya kali ini, hanya ini yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, sosok Liang Loran melintas dan langsung muncul di samping Lin Long. Kemudian, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah kekuatan telapak tangan gadis berpakaian hitam itu. Setelah ledakan keras, kekuatan telapak tangan secara langsung menghilangkan kekuatan telapak tangan gadis berpakaian hitam itu menjadi ketiadaan. Lin Long menghela napas lega dan menoleh ke arahnya. Dia memperhatikan bayangan warna-warni muncul di belakang gadis berpakaian hitam itu. Itu tampak seperti kupu-kupu pelangi. Benar saja, dia juga bisa mengaktifkan bakat binatang buas yang begitu ganas, pikir Lin Long dalam hati. Liang Loran, aku akan bertarung sampai mati hari ini. Melihat serangan telapak tangannya dihadang oleh Liang Loran, gadis berpakaian hitam itu tidak bisa menahan amarahnya. Segera, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arah Liang Loran. Liang Loran segera membalas dengan serangan telapak tangan. Saat telapak tangannya muncul, seolah-olah kupu-kupu pelangi terbang menuju pihak lain. Itu sangat mempesona. Pada saat yang sama, Liang Loran berteriak dengan suara rendah, cepat pergi. Ayo pergi. Lin Long dengan cepat mengaktifkan talan asal Crimson Hawk miliknya dan terbang ke langit bersama Heiudan. Lin Long mengira Meng Yu pasti akan menyusul mereka. Yang mengejutkannya, pihak lain tidak melakukannya. Meng Yu tidak terluka sama sekali. Mungkinkah dia tidak memiliki bakat menjadi binatang buas tipe burung? Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Karena inilah satu-satunya alasan yang bisa menjelaskannya. Nona Hei, singkirkan tongkat hitam yang mendalam. Setelah terbang ke langit, Lin Long buru-buru berkata pada Heiudan. Dia tidak ingin pihak lain menggunakan batang mendalam hitam untuk menemukannya lagi. Saudara Mudalin, haruskah aku membuang tongkat hitam mendalam ini? Setelah memasukkan batang mendalam hitam ke dalam cincin spasial, Heiudan bertanya. Tidak perlu melakukan itu. Cincin spasial masih memiliki efek isolasi. Batu sensorik milik pihak lain seharusnya tidak bisa merasakan hal-hal di dalam cincin spasial, kata Lin Long. Sebelumnya, Heiudan membawa tongkat hitam mendalam di punggungnya. Lin Long merasa inilah alasan mengapa kepala keluarga Li dapat merasakan lokasi mereka. Mendengar perkataan Lin Long, Heiudan hanya bisa menghela nafas lega. Setelah terbang cukup jauh, Lin Long berhenti. Setelah berhenti, ia menemukan tempat terpencil dan langsung duduk bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selama proses ini, dia secara alami khawatir seseorang akan mengejar mereka. Setelah satu jam, ekspresi Lin Long sedikit berubah karena dia merasakan aura kuat mendekati mereka. Saat ini, suara pertarungan sengit terdengar di depan mereka. Jelas sekali bahwa seseorang sedang berhadapan dengan binatang buas. Segera, tangisan menyedihkan dari binatang buas terdengar dari arah itu. Saudara muda Lin, apakah wanita berpakaian hitam itu menyusul lagi? Heiudan bertanya dengan ekspresi khawatir. Pada awalnya, Lin Long juga memiliki kekhawatiran yang sama, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Alasannya adalah karena dia mengetahui bahwa orang yang mengejar mereka adalah wanita berpakaian putih, liang loran. Ayo keluar dan melihat-lihat, kata Lin Long pada Heiudan. Keduanya segera keluar. Begitu mereka keluar, sesosok tubuh mendarat di depan mereka. Itu adalah liang loran, yang mengenakan kerudung. Liang loran sepertinya tidak terluka, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di tubuhnya. Nona Liang, apakah kamu memukuli adik perempuanmu? Lin Long mau tidak mau bertanya. Tidak. Liang loran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah menentukan pemenang di antara kita. Terlebih lagi, dia adalah adik perempuanku, jadi aku tidak akan menyerangnya. Aku hanya menggunakan beberapa metode untuk menjauhkan diri dari mereka berdua. Apakah begitu? Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, lalu bagaimana kamu menemukan kami? Dia tentu saja khawatir liang loran dapat menemukannya dengan mudah. Lagipula, kemungkinan besar wanita berpakaian hitam itu bisa menemukannya dengan mudah. Baru saja, aku melemparkan buah belimbing ke wanita muda ini, jadi mudah bagiku untuk menemukanmu, kata liang loran sambil menunjuk ke arah Heiudan. Lin Long menoleh dan melihat benda hijau seukuran kacang kedelai di tubuh Heiudan. Tampaknya itu adalah buah belimbing yang disebutkan liang loran. Lin Long mengambilnya dan melihatnya. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, apakah buah belimbing ini mengeluarkan semacam bau? Baunya memang unik, tapi kita manusia tidak bisa membedakannya sama sekali. Aku menemukannya hanya karena aku memilikinya, saat dia berbicara, liang loran melepaskan seekor burung dengan seberkas bulu putih di kepalanya. Burung itu hanya seukuran kepalan tangan, namun terlihat sangat lincah. Begitu keluar, ia langsung terbang menuju buah belimbing di tangan lin long. Lin Long tidak menghentikannya dan membiarkannya mengambil buah gandum itu pergi. Namun, Lin Long dapat dengan jelas melihat bahwa burung itu telah menelan buah gandum belimbing ke tenggorokannya ketika ia terbang kembali. Jelas sekali, ini adalah makanan favorit burung tersebut. Si kecil ini suka makan buah belimbing, dan ia bisa mencium baunya. Itu sebabnya saya bisa mengejarnya sampai ke sini, kata liang loran. Begitukah, kata lin long. Dia secara alami menghela nafas lega karena ini membuktikan bahwa pihak lain tidak memiliki sarana khusus. Nah, apakah kamu menyingkirkan tongkat hitam mendalam? Liang loran bertanya. Ada di cincin interspatial, lin long mengangguk. Itu tidak aman, kata liang loran. Nona liang, apa yang harus kita lakukan? Hei yudan mau tidak mau bertanya. Liang loran mengeluarkan batu kuning pipi dari cincin interspatialnya dan melemparkannya ke Hei yudan. Kemudian, dia berkata, ini adalah batu huangwen. Oleskan pada batang mendalam hitam dan kamu akan dapat memblokir batu induksi. Terima kasih, Nona liang. Hei yudan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Dengan black mendalam rot, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Jika dia tidak bisa menggunakan batang mendalam hitam di masa depan karena batu induksi, dia tentu saja tidak ingin melihat hal itu terjadi. Sekarang dia memiliki benda ini, itu berarti dia tidak perlu mengkhawatirkannya di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kali ini, liang loran berkata lagi, meskipun batu induksi tidak bisa merasakanmu, kamu masih dalam bahaya. Mengapa demikian? Linlong bingung. Karena kamu membunuh orang-orang mereka. Orang itu seharusnya memiliki rune pemusnahan pada dirinya, kata liang loran. Ya, pihak lain memang memiliki annihilation rune. Linlong mengerutkan kening dan berkata, tapi bukankah annihilation rune adalah sejenis rune bunuh diri? Rune pemusnahan biasa hanyalah rune bunuh diri, tapi rune kakak mudaku tidak biasa. Selain bunuh diri, juga bisa meninggalkan bekas pada pihak lain. Yang jelas, rune pemusnahan meninggalkan bekas pada dirimu. Untuk menemukanmu sebelumnya, kata liang loran. Lalu, apakah ada sesuatu seperti batu huangwen yang dapat segera memblokir tanda ini? Heiudan mau tidak mau bertanya. Saya tidak memilikinya di sini. Liang loran menggelengkan kepalanya dan kemudian mengganti topik, tetapi saya memiliki obat mujarab yang untuk sementara dapat bekerja. Dengan itu, dia mengeluarkan ramuan hijau dan melemparkannya langsung ke Linlong. Linlong buru-buru menangkapnya. Ramuan ini dapat memblokir tanda pada anda untuk jangka waktu tertentu. Untuk berapa lama, saya tidak yakin, kata liang loran. Lalu setelah efek ramuan ini hilang, bukankah mudah bagi mereka untuk menemukan junior brother Lin? Heiudan berkata dengan cemas. Itu benar. Liang loran menganggup dan kemudian berkata, jadi, kamu harus menemukan cara untuk menghilangkan tanda itu selama periode waktu ini. Aku kenal seseorang yang berada di sekte kecil tidak jauh dari sini. Namanya sekte giok hijau, tetua pertama sekte itu. Temukan dia dan beritahu dia namaku. Aku akan membantumu. Sekte giok hijau, tetua pertama. Linlong diam-diam mencatatnya dan kemudian berkata, terima kasih, nona liang. Jangan berterima kasih padaku. Kamu membantuku. Itu yang harus aku lakukan, kata liang loran. Setelah jeda singkat, dia berkata, namun, sejauh ini yang saya bisa lakukan. Jika sesuatu terjadi pada anda di masa depan, saya tidak akan ikut campur. Dengan itu, tanpa menunggu jawaban Linlong dan Heiudan, dia langsung mengaktifkan bakat binatang buasnya dan terbang ke langit, dengan cepat menghilang dari pandangan Linlong dan Heiudan. Adapun Linlong, dia sudah menelan ramuan hijau saat dia menerimanya. Sebagai seorang alkemis, dia secara alami tidak akan menelan obat mujarab begitu saja. Dia hanya menelannya setelah memastikan tidak ada efek samping lain. Kemudian, Linlong langsung melihat ke arah Heiudan dan berkata, Nona Hei, ayo kita berpisah di sini. Heiudan tertegun, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Mudalin, menurutku kamu membutuhkan seorang penolong saat ini. Dia tentu saja mengkhawatirkan Linlong. Jika dia pergi dan tidak ada yang mengaktifkan formasi serangan gabungan dua orang dengan Linlong, Linlong bahkan tidak akan mampu menghadapi pria paru baya di samping wanita berbaju hitam. Linlong tersenyum dan berkata, Nona Hei, jangan khawatir. Saya akan menemukan orang yang disebutkan Nona Liang sesegera mungkin. Jika waktunya tiba, saya akan meminta dia menghilangkan tanda pada saya. Namun, Heiudan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Linlong melambaikan tangannya dan berkata, Nona Hei, kamu juga punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Jadi, ayo kita berpisah di sini. Hati-hati. Dengan itu, Linlong langsung mengaktifkan bakat elang merahnya dan terbang ke langit. Melihat sosok Linlong yang perlahan menghilang, Heiudan hanya bisa bergumam, Saudara Mudalin, berhati-hatilah. Kuharap kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Sementara Linlong terbang menuju Sekte Giok Hijau, di sebuah lembah, seorang pria parubaya melontarkan susunan sihir rahasia kecil di depannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengaktifkan susunan sihir rahasia, dia tetap tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dahinya dipenuhi keringat. Di sampingnya ada seorang wanita berpakaian hitam yang tampak sedikit tidak sabar, berjalan mondar-mandir. Mereka secara alami adalah Meng Yu dan Heiudan. Setelah Liang Loran berhasil pergi, wanita berpakaian hitam itu segera meminta Meng Yu untuk mengaktifkan batu sensorik. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengaktifkan batu sensorik, ia tidak dapat merasakan lokasi batang mendalam hitam. Tak berdaya, wanita berpakaian hitam hanya bisa meminta Meng Yu untuk mengatur susunan sihir rahasia dan kemudian merasakan tanda di tubuh Linlong. Susunan sihir rahasia ini tidak mudah diatur. Pada saat mereka dapat mengaktifkannya, Linlong sudah mengonsumsi ramuan hijau yang diberikan oleh Liang Loran. Oleh karena itu, bagaimana Meng Yu bisa merasakan lokasi Linlong? Setelah mondar-mandir beberapa kali, wanita berpakaian hitam itu berkata dengan tidak sabar, Meng Yu, kamu masih belum merasakan lokasinya. Nona, saya sudah mencoba yang terbaik, tetapi saya tidak dapat merasakan lokasi tandanya sama sekali. Meng Yu berkata dengan getir. Mengaktifkan susunan sihir rahasia sangat membebani pikirannya, itulah sebabnya dia berkeringat deras. Ini hanya di permukaan saja. Saat ini, dia samar-samar merasa kepalanya bengkak dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Untungnya, saat ini, wanita berpakaian hitam itu berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa merasakannya. Biarkan saja dulu. Meng Yu tidak bisa menahan nafas lega. Setelah menarik nafas beberapa kali, dia berkata, apakah Nona Liang melakukan sesuatu? Kalau tidak, mustahil dia tidak bisa merasakannya. Tentu saja, dia pastilah yang menyuruh anak itu mengonsumsi pil hijau. Pil hijau itu tidak mudah didapat, dan dia benar-benar melemparkannya kepada orang lain. Lihat apakah aku tidak mengeluh kepada paman guru. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Paman tuanmu tidak berada di pihak yang sama dengannya. Apa gunanya mengeluh? Meng Yu berpikir dalam hati. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Meng Yu, siapkan susunan sihir rahasia ini lagi setelah jangka waktu tertentu. Aku tidak percaya kita tidak dapat menemukan anak itu. Wanita berpakaian hitam itu lalu berkata. Linlong tentu saja tidak mengetahui hal ini. Setelah menghabiskan satu setengah hari, dia akhirnya menemukan sekte yang disebut Sekte Giyok Hijau. Sekte ini tampaknya merupakan sekte yang sangat kecil. Itu hanya menempati sebuah bukit kecil, dan tampaknya tidak ada lebih dari seratus orang di gunung itu. Setelah menyelidiki, Linlong langsung datang ke gerbang gunung Sekte Giyok Hijau. Ketika dua orang yang menjaga gerbang gunung melihatnya muncul, mereka langsung bertanya, Siapa kamu? Ada urusan apa kamu dengan Sekte Giyok Hijau kami? Keduanya tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Linlong, jadi mereka tentu saja tidak menganggapnya serius. Namaku Linlong, dan aku di sini untuk mengunjungi tetua agung sektemu. Linlong langsung ke pokok persoalan dan memberitahu mereka nama aslinya. Apakah menurutmu tetua agung kita adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Orang lain bahkan mengangkat tangannya dan berkata, Cepat pergi. Nona Liang Loran lah yang memintaku untuk menemukan tetua agungmu. Linlong segera memberitahu mereka nama Liang Loran. Liang Loran, Siapakah Liang Loran itu? Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tanpa diduga, keduanya berkata dengan tidak sabar. Linlong mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Nona Liang Loran adalah monster tingkat empat. Jika dia tahu bahwa kalian berdua meremehkannya, saya yakin dia akan langsung menghancurkan kultivasi kalian. Jika bukan karena dia harus meminta bantuan, dia pasti sudah berusaha keras untuk masuk. Mendengar perkataannya, salah satu wajah kedua orang itu dengan jelas menunjukkan ekspresi khawatir. Tanpa diduga, orang lain masih tidak peduli dan berkata, apa yang perlu ditakutkan. Bocah ini hanya berbohong. Jika dia mengenal binatang tingkat empat manapun, dia tidak akan bertindak seperti ini. Itu benar, kata-katanya juga mendapat persetujuan dari orang lain. Saat Linlong hendak memberi pelajaran pada mereka berdua, dia melihat seseorang buru-buru keluar dari dalam. Ketika mereka melihat orang ini, mereka berdua segera membuang perilaku sembrono mereka dan menyapanya dengan hormat, kakak seniorki. Melihat pihak lain memiliki status yang lebih tinggi, Linlong mengesampingkan niatnya untuk bertarung dan melihat apa yang akan dilakukan orang tersebut terlebih dahulu. 1852. Kakak seniorki berusia tiga puluhan. Setelah berjalan mendekat, dia mengukurnya dan bertanya, apa yang terjadi. Saudara seniorki, orang ini mengatakan dia ada di sini untuk mencari tetua agung. Dia bahkan mengatakan bahwa Liang Loran memanggilnya. Dia tampak seperti pembohong, jadi kami menahannya di luar pintu. Saat kami hendak mengusirnya, kamu datang, salah satu dari mereka buru-buru berkata. Apakah begitu? Karena itu, kakak seniorki mengalihkan pandangannya ke Linlong dan bertanya, apakah Anda benar-benar dipanggil oleh nona Liang Loran? Mungkinkah memang ada Liang Loran dan orang itu adalah Bismaster tingkat empat? Mendengar ini, dua orang di sampingnya kaget. Itu benar, Linlong mengangguk. Nona Liang Loran memanggilku untuk mencari tetua agungmu. Begitu, tapi tetua agung kita, yang juga guruku, baru saja meninggalkan sekte. Kata kakak seniorki. Apakah begitu? Linlong mengerutkan kening. Adikku, alangkah baiknya jika kamu datang lebih awal. Kata kakak seniorki. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat beristirahat di sekte giyok hijau kami. Lalu, kapan dia akan kembali? Linlong tidak menjawab dan malah bertanya. Saya tidak tahu. Tuanku biasanya keluar selama satu atau dua bulan. Kata kakak seniorki. Apakah akan memakan waktu selama itu? Linlong mengerutkan kening. Dia tidak sabar menunggu satu hari, apalagi satu atau dua bulan. Lagipula, siapa yang tahu kapan wanita berpakaian hitam itu akan datang? Linlong berpikir sejenak dan berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Kakak seniorki menghela nafas. Aku permisi dulu. Dengan itu, Linlong berbalik dan berjalan menuruni gunung. Setelah menyaksikan Linlong berjalan pergi dan membalikkan batu besar, salah satu dari dua orang sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik. Saudara seniorki, bukankah tetua pertama sudah berada di dalam selama ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi kakak seniorki menjadi dingin. Kenapa kamu banyak bicara? Mendengar perkataannya, orang itu menciut dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, kakak seniorki tidak khawatir. Dia yakin Linlong tidak akan bisa mendengarnya karena dia berada sangat jauh. Lagipula, bahkan Beastmaster tingkat 4 pun tidak akan bisa mendengarnya. Dia merasa Linlong hanyalah Beastamer level 2, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Apa yang tidak dia duga adalah Linlong bukanlah binatang tingkat 2, dan kekuatan spiritual Linlong jauh lebih kuat daripada binatang tingkat 4. Oleh karena itu, dia mendengar percakapan mereka berdua. Linlong tidak berniat untuk segera pergi. Dia ingin menjauh dari mereka sebelum menyelinap masuk untuk melihatnya. Siapa sangka dia akan mendengar percakapan mereka berdua sebelum dia bisa pergi jauh? Karena tetua agung ada di sini, mengapa kakak seniorki mengatakan bahwa dia tidak ada di sini? Linlong bingung. Dia tidak terus berjalan ke bawah. Sebaliknya, dia bersembunyi di balik batu besar dan menunggu kakak seniorki pergi. Kemudian, dia membuat keributan di balik batu besar itu. Kedengarannya seperti sejenis binatang buas. Mendengar suara ini, kedua penjaga itu terkejut secara alami. Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, mungkinkah ada binatang buas di balik batu itu? Meskipun hanya ada sedikit binatang ganas yang datang ke sini, kadang-kadang hanya ada satu atau dua. Pergi dan lihatlah, kata orang lain. Bagaimana aku bisa pergi sendiri? Bagaimana jika itu adalah binatang ganas yang kuat? Bukankah aku akan mendapat masalah? Orang pertama mengerutkan kening. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat bersama, kata orang kedua tanpa daya. Kemudian, mereka berdua berjalan menuju batu besar tempat Linlong bersembunyi. Alasan mengapa Linlong tidak menyerang mereka berdua secara langsung adalah karena mudah bagi orang-orang di dalam untuk melihatnya di gerbang gunung. Berbeda dengan di batu besar, orang-orang di dalam pasti tidak akan bisa melihatnya. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di samping batu besar itu. Setelah melirik sekilas dengan hati-hati, mereka semua menghela nafas lega karena tidak ada binatang ganas di balik batu besar itu. Ini semua salahmu. Kenapa kamu berteriak? Dari mana datangnya binatang ganas itu? Orang kedua mengerutu. Pada saat inilah Linlong, yang bersembunyi dari mereka berdua, mulai bergerak. Dia langsung menyerang orang pertama dengan telapak tangannya. Saat dia merasa ada sesuatu yang salah dan hendak berbalik, Linlong sudah menamparnya ke tanah. Adegan ini sepenuhnya disaksikan oleh orang lain. Ketika dia melihat bahwa orang yang menyerang temannya sebenarnya adalah Linlong, yang baru saja mereka remehkan, dia secara alami tercengang. Setelah sadar, dia langsung ingin berlari menuju gerbang gunung. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan seperti itu? Bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah, Linlong sudah menamparnya ke tanah dengan telapak tangannya. Begitu dia terjatuh ke tanah, orang tersebut ingin membuka mulut dan berteriak lagi. Meski dia membuka mulutnya, tidak ada suara yang keluar. Ini karena dalam sekejap, jari Linlong telah mengetuk titik akupuntur tertentu di kepalanya. Dengan itu, bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu? Jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan. Linlong berkata dengan dingin sambil menatap orang lain. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan orang di depannya menggigil tanpa sadar. Linlong kemudian langsung memberi batasan pada tubuh orang tersebut. Setelah pembatasan diaktifkan, orang tersebut segera berguling-guling di tanah kesakitan. Hanya ketika dia melihat orang itu benar-benar tidak tahan lagi, Linlong menghapus batasannya. Dengan itu, bagaimana mungkin orang tersebut berani tidak menaati kata-kata Linlong? Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda dan memiliki metode yang begitu menakutkan? Orang itu berseru dalam hatinya sambil menatap Linlong. Pada saat ini, dia secara alami menyesal meremehkan dan mempermalukan Linlong. Dia kemudian bertanya dengan patuh, bolehkah saya mengetahui instruksi apa yang Anda miliki untuk saya, Tuan Muda? Bawalah aku menemui tetua agungmu. Linlong berkata dengan dingin. Namun, jika aku membawamu masuk, aku pasti akan ditemukan oleh kakak senior Ki, orang itu mau tidak mau berkata. Apakah aku memintamu untuk menyombongkan diri? Kata Linlong. Itu benar, wajah orang itu bergerak-gerak. Linlong kemudian mengizinkan orang tersebut untuk membawanya ke Sekte Giok Hijau. Meskipun ada banyak orang di Sekte Giok Hijau, Linlong dengan mudah mengikuti di belakang orang tersebut dan tiba di depan halaman kecil. Tetua agung tinggal di halaman ini. Jika saya tidak salah, dia seharusnya ada di dalam sekarang, kata orang itu dengan jujur. Kalau begitu ayo masuk. Linlong mengangguk. Orang ini segera berjalan ke depan dan mengetuk gerbang halaman. Hanya setelah dua ketukan, gerbangnya berderit terbuka. Di dalamnya ada seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun yang juga mengenakan seragam Sekte Giok Hijau. Kakak senior Huo, ada apa? Pemuda itu bertanya. Orang yang dipanggil kakak senior Huo segera berkata, seorang tamu terhormat ada di sini untuk menemui tetua agung. Tamu yang terhormat. Pemuda itu memandang Linlong dan berkata, masuk. Kakak senior Huo segera memimpin Linlong masuk. Di bawah pimpinan pemuda itu, keduanya dengan cepat tiba di aula di dalam. Setelah melihat ke dalam, Linlong mengerutkan kening karena hanya ada beberapa orang yang duduk di dalam. Dia tidak melihat tetua agung di antara mereka, melainkan melihat kakak senior Ki. Kakak senior Ki. Saat melihat kakak senior Ki, wajah penjaga yang dipanggil kakak senior Huo langsung menjadi pucat. Beberapa orang di dalam langsung berdiri saat melihat mereka berdua. Kakak senior Ki dengan muram menata penjaga itu dan berkata, Huo Ting, beraninya kamu membawa seseorang ke dalam sekte. Saudara senior Ki. Aku, aku terpaksa, kata Huo Ting buru-buru. Begitukah? Kalau begitu aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Saat dia berbicara, kakak senior Ki memusatkan pandangannya pada Linlong dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tuanku tidak ada di sekte. Kakak senior Ki, saya baru saja mendengar percakapan Anda. Saya tahu bahwa guru Anda ada di sekte, dan dia seharusnya berada di halaman ini. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Meski ada senyuman di wajahnya, ada keraguan di hatinya. Dia tidak tahu apakah tetua agung tidak ingin bertemu dengannya. Kalau tidak, karena dia sudah ada di sini, tetua agung seharusnya sudah keluar. Sejak kamu mendengarnya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Benar, tuanku ada di halaman ini. Hanya saja dia tidak ingin melihatmu, jadi silakan kembali. Kakak senior Ki berkata dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak kembali? Linlong mengerutkan kening. Jika kamu tidak kembali, maka kami tidak akan mengadakan upacara. Kakak senior Ki mencibir. Nak, kenapa kulitmu begitu tebal? Kami sudah memintamu pergi, dan kamu masih berani tinggal di sini. Seseorang di sampingnya juga mengejek. Orang lain bahkan berkata, Saudara senior Ki, izinkan saya memberi pelajaran pada orang sombong ini. Orang ini adalah monster tingkat menengah tingkat tiga. Dia tidak menganggap serius Linlong karena dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun darinya. Baiklah, pergi dan beri dia pelajaran. Kakak senior Ki segera berkata, Baiklah, setelah menjawab, orang itu segera keluar. Orang ini tampaknya satu atau dua tahun lebih muda dari kakak senior Ki. Ketika dia sampai di depan Linlong, dia bahkan tidak menyapanya dan langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Linlong. Linlong sekarang berdiri di pintu masuk aula. Ketika dia melihat telapak tangan pihak lain mendekat ke arahnya, dia dengan santai menghadapinya dengan telapak tangannya sendiri. Bang! Setelah energi telapak tangan mengenai dan menghasilkan suara yang teredam, seseorang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Itu adalah orang dari Sekte Giok Hijau. Setelah berdiri diam, wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak mengalami cedera apapun. Ini karena Linlong bersikap lunak. Bagaimanapun, Linlong ada di sini untuk meminta bantuan. Kalau tidak, dia pasti akan menderita. Sangat kuat. Melihat Linlong dengan mudah mengusir orang ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, kakak senior Ki berkata dengan dingin. Kakak senior Ki, aku khawatir orang ini memiliki kekuatan tahap akhir level 3. Biarkan kita berdua memberinya pelajaran. Saat ini, dua orang lainnya berdiri. Baiklah, kalian pergi dan tangani dia. Kakak senior Ki segera berkata. Kedua orang itu segera berjalan di depan Linlong, dan salah satu dari mereka melihat ke arah Linlong dan berkata, Nak, hari ini, kami akan membiarkanmu merasakan kekuatan pahlawan kembar sekte Giok Hijau. Setelah berbicara, kedua orang itu berpisah dan berdiri di kedua sisi Linlong. Melihat kedua orang itu, Linlong tahu bahwa mereka telah berlatih beberapa gerakan ofensif bersama. Setelah berpisah di kedua sisi, keduanya mulai menguji Linlong. Namun, mereka tercengang karena tidak peduli bagaimana mereka mencoba, Linlong hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Anda ingin menghadapi semua perubahan dengan tidak berubah. Anda masih jauh dari level itu. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Begitu suaranya turun, kedua orang itu secara bersamaan menyerang Linlong dengan pedang mereka. Dalam sekejap, dua aliran energi menebas Linlong dari kedua sisi. Bahkan jika bocah ini tidak mati kali ini, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya, bukan? Melihat pemandangan ini, kakak senior Ki dan yang lainnya berpikir sendiri. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika pedang kedua orang itu mencapai setengahnya, mereka hanya mendengar suara gemerincing dan pedang di tangan mereka terbang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Adegan seperti itu membuat semua orang tercengang. Linlong menggerakkan tangannya lagi, dan kedua pedang yang terbang ke udara tiba-tiba terbang kembali dan langsung menusuk pilar di sisi kanan Ola. Melihat dua pedang yang hampir tenggelam ke dalam pilar, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Linlong sama sekali bukan Beastmaster Level 3. Dia pastinya memiliki kekuatan seorang Beastmaster Level 4. Alasan mengapa Linlong menunjukkan kekuatannya secara alami adalah untuk membuat orang-orang ini mundur. Nak, aku tidak menyangka kamu akan menjadi Beastmaster Level 4. Dan kamu bahkan mengembangkan teknik bela diri yang aneh, kata kakak senior Ki dengan ekspresi muram. Saya tidak ingin mempersulit Anda, selama Anda mengizinkan saya bertemu dengan sesepuh agung Anda, kata Linlong acuh tak acuh. Aku akan mengatakannya lagi, itu tidak mungkin, kata kakak senior Ki. Kalau begitu, aku hanya bisa mengalahkan kalian semua satu per satu. Linlong mengerutkan kening. Kalahkan kami, kamu terlalu naif. Saat dia berbicara, kakak senior Ki tiba-tiba berteriak, masuk ke dalam formasi. Begitu suaranya turun, orang-orang di sampingnya langsung berdiri di kedua sisi. Tidak hanya itu, tiga orang lagi juga bergegas keluar dari belakang ola. Sebanyak delapan orang berdiri bersama dalam formasi yang agak aneh. Nak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jangan pernah berpikir untuk mengambil langkah maju hari ini. Kakak senior Ki mencibir lagi. Setelah membentuk formasi ini, wajahnya kembali dipenuhi rasa percaya diri. Ada yang aneh. Linlong berpikir sendiri sambil melihat formasi tempat orang-orang ini berdiri. Samar-samar merasa bahwa formasi pihak lain sangat kuat, Linlong mengeluarkan pedang garis darah. Pedang garis darah. Melihat pedang garis darah berwarna merah darah di tangan Linlong, kakak senior Ki dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka tidak menyangka Linlong memiliki pedang yang begitu berharga selain kuat. Namun, mereka dengan cepat menyembunyikan ekspresi heran mereka. Formasi delapan yuan, bergerak. Saat berikutnya, kakak senior Ki meneriakkan kata-kata ini. Setelah itu, delapan orang mulai bergerak. Saat mereka bergerak, tanda mulai muncul di aula. Linlong mengerutkan kening lagi. Dia bisa melihat bahwa formasi delapan yuan dari delapan orang itu jelas meminjam energi dari susunan sihir rahasia Sekte Giyok Hijau. Nak, bagaimana? Apakah kamu merasakan kekuatan formasi delapan yuan? Kata kakak senior Ki dengan bangga. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan kemampuan bawaan Celestial Wolfjet. Sesaat kemudian, bayangan kucing serigala surgawi segera muncul di belakangnya. Kemampuan bawaan binatang buas kelas menengah. Melihat bayangan hitam di belakang Linlong, sekelompok orang kembali iri. Sesaat kemudian, kakak senior Ki tiba-tiba berteriak, tebas. Sebelum suaranya memudar, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya. Di saat yang sama, tujuh orang lainnya juga menyerang Linlong dengan pedang mereka. Meskipun ada delapan orang dan delapan pedang, itu memberi Linlong perasaan bahwa delapan orang telah bergabung menjadi satu dan menebasnya. Linlong tidak menggunakan skill pedang langit berkobar karena dia tahu itu tidak ada gunanya melawan mereka. Jika dia menggunakan skill pedang langit berkobar, dia akan berada dalam bahaya terluka oleh mereka. Segera, Linlong langsung menggunakan teknik pedang angin mendalam dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Bang! Pedang Ki menyerang, dan Linlong terlempar ke belakang. Meskipun dia sudah bersiap, dia masih terkena serangan itu dan mengeluarkan seteguk darah. Kelilingi dia. Sebelum Linlong bisa mendapatkan kembali pijakannya, kakak senior Ki berteriak lagi. Kemudian, delapan orang itu bergegas dan mengepung Linlong. Setelah mengelilingi Linlong, kakak senior Ki dengan dingin berkata, Nak, kamu mati hari ini. Menurutnya, bahkan jika Linlong adalah monster kelas empat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Empat orang, serang bersama. Kakak senior Ki berteriak lagi. Begitu suaranya turun, empat orang segera menyerang Linlong dengan pedang mereka. Dalam sekejap, empat orang lainnya menyerang Linlong dengan pedang mereka. Kedua kelompok orang tersebut membentuk serangan menjepit. Dengan cara ini, tampaknya tidak sekuat serangan gabungan delapan orang, tapi tidak memberikan jalan keluar bagi Linlong. Linlong buru-buru mengaktifkan kekuatan penuhnya dan menggunakan teknik pedang angin yang mendalam secara ekstrim. Namun, setelah cahaya pedang menyala, punggungnya terkena dua energi pedang. Dalam sekejap, darah mewarnai bagian belakang bajunya menjadi merah. Tepat ketika kakak senior Ki dan yang lainnya mengira Linlong pasti akan terjebak, sosok Linlong tiba-tiba bergerak dan dia langsung menebas ke samping. Dalam sekejap, energi pedang yang kuat segera menebas ke samping. Kekuatan energi pedang membuat takut orang di arah itu dan dia lupa melarikan diri. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada empat pedang energi yang menebas dari samping. Pedang Ki menyerang. Empat sinar pedang Ki menghilangkan pedang Ki Linlong, langsung membebaskan orang itu dari kesulitannya. Wajah Linlong menjadi semakin jelek. Dia menyadari bahwa formasi delapan asal terlalu terkoordinasi dengan baik. Ketika satu pihak dalam masalah, pihak lain dapat segera menebusnya. Jika bukan karena formasi ini, pedangnya pasti akan menghancurkan formasi dan melarikan diri. Nak, untungnya formasi ini kuat, kalau tidak kamu akan benar-benar memanfaatkannya. Kakak senior Ki berkata dengan rasa takut yang masih ada. Setelah jeda singkat, dia berkata dengan dingin. Namun, kami tidak akan memberimu kesempatan seperti itu lagi. Tepat ketika dia hendak memerintahkan yang lain untuk menyerang, Linlong mengaktifkan kemampuan bawaan rubah ekor tiga. Dalam sekejap, bayangan hitam di belakangnya langsung berubah dari bayangan kucing sirius menjadi bayangan rubah ekor tiga. Rubah ekor tiga. Melihat bayangan hitam ini, orang-orang di sekitarnya kembali berseru. Mereka tidak mengira Linlong memiliki kemampuan bawaan binatang jenis lain. Cek-cek, kamu ingin menggunakan ketangkasan rubah ekor tiga untuk menghadapi formasi delapan asal. Kamu terlalu naif, kakak senior Ki terkekeh. Saat dia berbicara, dia berteriak lagi, kalian berempat, serang bersama. Saat dia berteriak, empat dari mereka menyerang Linlong dengan pedang mereka lagi. Setelah jeda singkat, empat orang lainnya menebaskan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, delapan aliran pedang Ki menyerang Linlong dari segala arah, menguncinya di tempatnya sekali lagi. Saat ini, mereka hanya merasakan penglihatan mereka kabur. Linlong tampak bergoyang di depan mereka seperti bayangan. Of, of. Meski begitu, dua pedang energi masih menyerang punggung Linlong. Nak, aku benar. Kamu bukan tandingan formasi delapan asal ini. Formasi delapan asal ini seperti jaring, dan kamu adalah ikan di jaring. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri, kata kakak senior Ki dengan bangga. Linlong tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan mengkonsumsinya. Dia tahu bahwa jika orang yang membentuk formasi tidak begitu lemah, dia pasti sudah tergeletak di tanah. Yang terkuat di antara mereka hanyalah dua Beastmaster di puncak level 3. Dua di antaranya bahkan adalah Beastmaster tingkat 2. Tentu saja, ini juga karena formasi delapan asal pihak lain meminjam kekuatan dari seluruh arai sihir rahasia Sekte Giyok Hijau. Kalau tidak, mustahil bagi mereka berdelapan untuk berurusan dengan Linlong. Linlong terkejut bahwa Sekte Giyok Hijau kecil memiliki runik magic arai yang begitu kuat dan formasi serangan gabungan. Namun, Linlong tidak khawatir dia tidak akan bisa pergi, karena dia sudah menemukan cara untuk menerobos formasi ini. Namun, jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus membayar mahal. Namun, dia tidak terlalu peduli saat ini. Dia tidak ingin terjebak di sini karena jika dia melakukannya, dia pasti akan jatuh ke tangan orang-orang ini. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Saat Linlong hendak bertarung dengan nyawanya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas masuk ke dalam formasi dari luar. Orang-orang ini, yang mengepung Linlong, tidak menyangka seseorang akan menyerbu masuk dari luar. Di saat kecerobohan, orang itu bergegas masuk begitu saja. Begitu orang ini masuk, dia berdiri di samping Linlong. Itu adalah seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun yang mengenakan pakaian dari Sekte Giyok Hijau. Dia tampak sangat muda. King Lian, apa yang kamu lakukan? Melihat gadis itu bergegas masuk, kakak senior Kimau tidak mau berteriak padanya. Kakak senior, kakak laki-laki ini adalah tamu. Mengapa kamu memperlakukan dia seperti ini? Gadis bernama King Lian membalas. Apa yang kamu tahu? Cepat menyingkir. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Wajah kakak senior Ki menjadi gelap. Saudari muda King Lian, cepat menyingkir. Yang lain juga berkata. Tidak, King Lian sangat berterus terang. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Wajah kakak senior Ki menjadi gelap. Dia segera mencoba meraih King Lian. Siapa sangka King Lian akan langsung bersembunyi di balik Linlong? Kakak senior Ki, yang takut pada Linlong, tidak berani terburu-buru. Dia hanya bisa menghentikan dirinya sendiri dengan paksa. King Lian, jika kamu benar-benar tidak pergi, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan sekuntum bunga dengan kejam. Kakak senior Ki mau tidak mau berkata dengan marah. Jika aku menghancurkan sekuntum bunga dengan kejam, biarlah. Bagaimanapun juga, kamu tidak pernah benar-benar memperlakukanku sebagai adik perempuan, kata King Lian. Baiklah, baiklah kakak senior Ki sangat marah sehingga dia berulang kali mengucapkan kata-kata itu ketika dia mendengar kata-kata King Lian. Saat berikutnya, dia memerintahkan, kalian berempat, serang bersama. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang sudah berteriak, kakak senior Ki, apakah kamu benar-benar akan mengabaikan kakak muda King Lian? Jam berapa sekarang? Siapa yang peduli padanya? Bunuh, kata kakak senior Ki tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, pedang panjang di tangannya segera menebas Lin Long dan King Lian. 1853 Tiga langkah ke kiri, empat langkah ke kanan, lalu buru-buru maju. Suara gadis kecil itu terdengar di telinga Lin Long. Lin Long tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa jika dia mengikuti instruksi gadis kecil itu, dia akan dapat menghindari delapan garis pedang Ki. Dia tidak terlalu peduli lagi, dan segera berlari ke depan sesuai instruksi gadis kecil itu. Delapan garis pedang Ki juga menyerang Lin Long pada saat ini. Delapan garis pedang Ki datang dari segala arah, dan itu benar-benar seperti jaring yang menyelimuti Lin Long di dalamnya. Namun, pada saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, bayangan hitam Lin Long benar-benar menghindari delapan garis pedang Ki, dan langsung menyerbu ke depan salah satu dari mereka. Melihat Lin Long tiba-tiba muncul di depannya, orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Long sudah mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan. Saat orang ini dikirim terbang, sebuah celah segera muncul di formasi. Lin Long tidak terlalu peduli, dan langsung bergegas keluar. Di belakangnya, gadis kecil itu juga mengikuti dari dekat. Dalam sekejap mata, mereka berdua bergegas keluar halaman, dan orang-orang di luar halaman segera bergegas mendekat. Namun, tanpa formasi apapun, mereka bukanlah tandingan Lin Long. Dengan serangan telapak tangan dari Lin Long, orang-orang di sekitarnya segera terpaksa mundur, dan pada akhirnya, mereka malah terjatuh. Saat mereka bangun, Lin Long dan gadis kecil itu sudah bergegas keluar halaman. Pada saat ini, kakak senior Ki dan yang lainnya juga bergegas keluar aola. Kakak Ki, haruskah kita terus mengejar? Seseorang buru-buru bertanya. Untuk apa? Apakah menurut Anda Anda cocok untuk orang itu? Kakak senior Ki mengerutkan kening. Kata-katanya membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Memang, tanpa dukungan formasi, meski mereka berhasil menyusul pihak lain, apa yang bisa mereka lakukan? Kakak senior Ki kemudian berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, buka matamu dan lihat, jangan biarkan orang itu memasuki sekte giyok hijau kita lagi. Iya, kakak senior Ki, jawab orang-orang dari sekte giyok hijau serempak. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian hijau keluar dari aola. Lin Long tidak melihat wanita ini ketika dia berada di sini sekarang, dan terlihat jelas bahwa dia berada di belakang aola. Melihat wanita ini keluar, kakak senior Ki, yang telah berbalik, buru-buru menghampirinya. Nona Sin, Anda benar, anak ini sungguh kuat, kata kakak senior Ki. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, awalnya, kita bisa menghentikannya, tapi gadis King Lian itu justru membuat tuduhan palsu di saat yang genting. Wanita berpakaian hijau bernama Nona Sin berkata, jangan khawatir, yang harus kamu lakukan hanyalah berjaga di sini. Selama Nona muda tiba, bocah nakal itu tidak akan bisa menimbulkan masalah tidak peduli seberapa kuatnya dia. Nona Sin, jangan khawatir, kami pasti akan menjaga tempat ini dengan baik. Kakak senior Ki dengan cepat menepuk dadanya dan berjanji. Saat dia berbicara, dia menatap Nona Sin. Jelas sekali dia terpikat oleh kecantikannya. Meskipun kecantikan Nona Sin tidak sehebat gadis berpakaian hitam, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, bagaimana kakak senior Ki ini bisa menolak pesonanya? Di sisi lain, Linlong telah melarikan diri jauh bersama gadis kecil itu. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka, dia akhirnya berhenti. Terima kasih, Nona King Lian, kata Linlong setelah berhenti. Sama-sama, kata King Lian sambil terengah-engah. Bukankah kamu dari Sekte Giok Hijau? Mengapa kamu membantuku? Linlong bertanya dengan bingung. Baiklah, mari kita mulai dengan tuanku, kata gadis kecil itu. Tuanmu adalah tetua agung dari Sekte Giok Hijau. Benar, guruku adalah tetua agung dari Sekte Giok Hijau. Tetua agung memiliki dua murid. Salah satunya adalah kakak senior Ki, dan yang lainnya adalah aku, kata King Lian. Jika itu masalahnya, mengapa kamu membantuku? Linlong bertanya lagi. Bukankah Kak Liang memanggilmu ke sini? Aku mempunyai kesan yang baik terhadap Kak Liang, dan menurutku kau cukup enak dipandang. Oleh karena itu, aku memilih untuk membantumu, kata King Lian. Bagaimana dengan tuanmu? Kamu juga harus bisa mengatakan bahwa alasan kakak senior ku ingin berurusan denganmu adalah karena ada kekuatan lain di belakangnya. Kekuatan itu sepertinya memiliki hubungan yang buruk dengan Sister Liang. Adapun tuanku, dia seharusnya keluar untuk menemuimu. Namun, karena kekuatan itu, dia tidak keluar. Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kata King Lian. Lalu, faksi mana yang berada di belakang kakak laki-lakimu? Linlong bertanya. Meskipun dia merasa bahwa itu seharusnya berada di pihak gadis berpakaian hitam, dia secara alami harus mengklarifikasi saat ini. Tanpa diduga, King Lian menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Saya hanya merasa hubungan mereka tidak baik dengan Sister Liang. Lalu, apakah tuanmu benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Linlong bertanya. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya bahkan jika dia berhasil masuk. Ini, menurutku dia mungkin tidak ingin berdiri di sisimu secara terbuka. Jika dia benar-benar ingin menolakmu, aku khawatir dia akan menolakmu sejak lama. Dengan kata lain, jika kamu menemukannya, dia mungkin tidak akan menolakmu, kata King Lian. Itu bagus. Linlong menganggup dan secara alami menghela nafas lega. Setelah jeda sebentar, Linlong berkata, apakah kamu tahu cara menghancurkan formasi delapan yuan? Karena ada gadis berpakaian hitam di sini, kemungkinan besar dia sedang dalam perjalanan ke sini. Jika dia tidak bertemu dengan tetua agung sesegera mungkin, akan merepotkan ketika gadis berpakaian hitam itu tiba. Oleh karena itu, dia secara alami ingin segera menghancurkan formasi delapan yuan. Kamu harus memulihkan diri dulu. King Lian mau tidak mau meliriknya beberapa kali. Saat ini, bagian belakang bajunya sudah diwarnai merah darah. Jika bukan karena kekuatan teknik tubuhnya, dia mungkin akan terbaring di tanah. Tidak apa-apa. Linlong langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Siapa yang menyangka King Lian akan mengatakan ini? Linlong hanya bisa berkata, sudah ada orang-orang yang lebih berkuasa di sini. Jika aku tidak segera bertemu Tuanmu, akan merepotkan ketika mereka tiba. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Linlong, King Lian menjadi khawatir. Kemudian, dia bertanya, mengapa saudari Liang ingin kamu bertemu dengan guruku? Ada jejak rune di tubuhku. Nona Liang berkata bahwa Tuanmu bisa menghapusnya, jadi aku datang mencarinya. Kata Linlong. Apakah itu tentang itu? Awalnya aku mengira itu adalah sesuatu yang bisa aku bantu. Sekarang, sepertinya aku hanya bisa membantu Tuanku. King Lian sedikit mengernyit. Berbicara sampai di sini, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, apakah cedera-mu benar-benar tidak menjadi masalah? Tidak masalah, katakan saja, kata Linlong. Baiklah kalau begitu, aku akan mengajarimu cara memecahkan Arrai sekarang. Metode tadi hanya bisa membuatmu keluar dari Arrai. Jika kamu ingin memecahkan Arrai, kamu harus mempelajarinya dengan serius. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah kamu mengerti Rune? Saya mengerti Rune, tapi saya tidak mengerti Rune Anda sama sekali. Kata Linlong. Apa maksudmu? King Lian tercengang. Bagaimana dia tahu bahwa selain Rune di dunia mereka, ada Rune lain yang berbeda? Dengan kata lain, saya tahu sedikit tentang keseluruhan pengoperasian Rune, tapi saya bahkan tidak mengenali satupun Rune. Kata Linlong. Apakah begitu? King Lian sepertinya hanya mengerti sedikit. Kemudian, dia menggunakan dahan untuk menggambar delapan lingkaran kecil di tanah. Linlong tahu bahwa delapan lingkaran itu persis sama dengan posisi delapan orang kakak senior Ki sebelumnya. Delapan lingkaran kecil ini adalah tempat delapan orang kakak senior Ki berdiri sekarang. Ini juga merupakan arai delapan Yuan, King Lian mulai menjelaskan atas nama Linlong. Dia menggunakan metode isian bebek. Dia awalnya mengira Linlong tidak akan mengerti bahkan setelah beberapa jam menjelaskan. Lagi pula, Linlong baru saja mengatakan bahwa dia tidak mengenali satupun Rune. Namun, yang membuatnya bahagia adalah setelah satu jam menjelaskan, Linlong sudah mulai membiasakan diri dengan arai delapan Yuan, meskipun dia hanya mengenali beberapa Rune selama proses tersebut karena penjelasannya. Hal ini wajar karena Linlong memiliki pengetahuan yang kaya tentang Rune. Jika itu adalah orang biasa, tidak ada gunanya bahkan jika King Lian menjelaskan sampai asap keluar dari tenggorokannya. Selanjutnya, setelah satu jam menjelaskan, Linlong telah sepenuhnya memahami cara menangani arai delapan Yuan. Seperti yang dia duga, arai delapan Yuan mengandalkan arai rahasia Sekte Giok Hijau. Kunci untuk memecahkan arai juga merupakan runik arai dari Green Jade Sek. Selama dia menghindari tempat di mana Arai delapan Yuan dapat meminjam energi dari arai rahasia Sekte Giok Hijau, dia dapat dengan mudah menghancurkan Arai delapan Yuan. Tentu saja, ini karena King Lian adalah anggota dari Sekte Giok Hijau dan murid dari Tetua Agung. Dia akrab dengan pengoperasian Arai delapan Yuan. Jika tidak, bahkan rune master yang kuat pun tidak akan bisa menemukan kelemahan Arai delapan Yuan dengan mudah. Setelah memahaminya, Linlong mau tidak mau bertanya, di mana master Sekte dan Tetua lain dari Sekte Giok Hijau Anda? Baru saja, dia hanya melihat kakak senior ki dan murid-murid lain dari Sekte Giok Hijau. Tentu saja dia bingung. Master Sekte dari Sekte Giok Hijau kita telah meninggal. Hanya ada tiga tetua di Sekte ini sekarang. Yang bertanggung jawab adalah Tuanku, Tetua Agung. Sedangkan untuk dua tetua lainnya, mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan dan dimiliki. Meninggalkan Sekte selama setengah bulan, kata King Lian. Jadi begitu, Linlong hanya bisa menganggupkan kepalanya. Lalu, dia berkata, biarkan aku istirahat sebentar sebelum kita masuk. Setelah berbicara, dia bermeditasi di tempat untuk mengobati lukanya. Meskipun dia merasa bisa segera masuk, setelah sekian lama, dia merasa perlu istirahat sejenak. Satu jam kemudian, dia membuka matanya. Namun, dia tidak segera masuk ke dalam Sekte Giyok Hijau. Sebaliknya, dia berkata kepada King Lian, apakah kamu berhubungan baik dengan kakakmu Liang? Mengapa kamu membantuku saat kamu mendengar bahwa itu adalah dia? Kakak Liang adalah orang yang baik. Dia tidak hanya membantuku memecahkan beberapa masalah dengan Rune, tapi dia juga membantuku mengusir orang-orang jahat yang ingin menimbulkan masalah bagi keluarga ku. Jadi, ketika aku melihatmu datang untuk biksa dari Liang, tentu saja aku tidak ragu untuk membantumu, kata King Lian. Apakah begitu? Linlong menganggupkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia berkata, baiklah, ayo kita masuk ke dalam Sekte Giyok Hijau sekarang. Namun, kakak Lin, tidak bisakah kamu mempersulit kakak-kakak seniorku? Kecuali kamu tidak punya pilihan lain, jangan sakiti mereka, kata King Lian. Baiklah, kata Linlong tanpa ragu-ragu. Dia awalnya datang untuk meminta bantuan, jadi wajar saja, dia tidak ingin memulai pembantaian. Kemudian, keduanya berlari menuju Sekte Giyok Hijau. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki Sekte Giyok Hijau. Nak, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar datang lagi, seseorang berteriak ketika mereka melihat Linlong. Seseorang menatap King Lian dan berkata, saudari muda King Lian, mengapa kamu membantu penjahat itu? Kalian semua salah, kakak Lin bukanlah orang jahat. Dia hanya datang mencari guru untuk beberapa hal, kata King Lian. Adik junior, aku khawatir kamu telah tersihir oleh bocah ini. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari jauh. Linlong menoleh dan melihat, itu adalah kakak senior Ki yang bergegas bersama sekelompok orang. Ada tujuh orang di sampingnya. Enam dari mereka adalah orang-orang yang membentuk delapan asal arrai bersamanya, dan yang terakhir adalah pendatang baru. Tentunya karena yang sebelumnya disakiti oleh Linlong, ia digantikan. Delapan orang itu dengan cepat tiba di depan Linlong. Melihat Linlong sebenarnya tidak lari, mereka tentu saja bingung. Adik junior, apakah kamu mengajari anak nakal ini metode untuk memecahkan susunannya? Kakak senior Ki tidak bisa tidak khawatir. Benar, kakak senior, aku sudah mengajari kakak Lin cara memecahkan susunannya. King Lian tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata, Saudari muda King Lian, kamu benar-benar pengkhianat. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan khawatir. Dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli seberapa kuat bocah ini, dia tidak akan bisa memahami metode untuk memecahkan susunannya. Kakak senior Ki berkata dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya segera menganggupkan kepala. Kakak senior Ki benar, tentu saja, mereka tidak menyanjung kakak senior Ki. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Long bisa melakukan ini. Setelah mempelajari susunan ini sebelumnya, mereka tahu betapa sulitnya mempelajarinya. Sedangkan untuk memahami metode untuk memecahkan arai, itu juga bukanlah tugas yang mudah. Hentikan omong kosong itu, biarkan dia merasakan kekuatan arai delapan asal sekte giok hijau kita lagi. Setelah mengatakan itu, kakak senior Ki melambaikan tangannya, dan kelompok itu segera mengepung Lin Long dan King Lian. Empat orang, serang bersama. Saudara bela diri senior Ki berteriak lagi begitu dia mengepung mereka. Begitu suaranya jatuh, empat sinar pedang Ki menyerang Lin Long. Pada saat berikutnya, empat sinar pedang Ki lainnya juga menyerang Lin Long. Adapun Lin Long, sosoknya bersinar lagi. Setelah menggunakan bakat asal rubah roh ekor tiga, dia sangat lincah saat dia melintas di antara delapan sinar pedang Ki. Adapun King Lian, dia juga mengikuti di belakangnya. Jika tidak, dia juga akan terluka oleh delapan sinar pedang Ki. Delapan sinar pedang Ki masih seperti jaring besar, tetapi Lin Long masih seperti ikan yang lolos dari jaring. Setelah delapan sinar pedang Ki menyerang, dia menghindar ke depan mereka berdua. Begitu dia sampai, dia langsung menyerang mereka berdua dengan pedangnya. Ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya bisa menangani salah satu dari mereka, yang tidak mungkin untuk menghancurkan susunannya sepenuhnya. Sekarang, dia bisa langsung menyelimuti mereka berdua dalam cahaya pedang. Dengan cara ini, dia bisa memecahkan arrai delapan asal. Tentu saja, untuk memecahkan susunannya, dia masih harus mengalahkan mereka berdua. Namun, salah satunya adalah binatang kelas dua, sedangkan yang lainnya adalah binatang kelas tiga. Bagaimana mereka bisa menahan satu serangan pedang dari Lin Long, monster kelas empat? Ketika pedang Ki menghantam, keduanya langsung terlempar karena serangan Lin Long. Lin Long tidak berniat membunuh mereka, jadi mereka hanya terluka. Namun, dengan cara ini, arrai delapan asal telah rusak. Setelah arrai delapan asal dipatahkan, kakak senior Ki dan yang lainnya, yang ekspresinya berubah drastis, berbalik dan melarikan diri. Bahkan arrai delapan asal tidak dapat menangani Lin Long. Sekarang arrai delapan asal telah rusak, bagaimana mereka berani tetap di tempat mereka berada. Dalam sekejap, sekelompok orang yang semula mengelilingi mereka langsung berpencar seperti burung dan binatang. Lin Long segera mengejar kakak senior Ki. Namun, saat dia bergerak, dia ditarik kembali oleh King Lian. Kakak Lin, jangan mencari masalah dengan kakak seniorku, kata King Lian. Baiklah, Lin Long mengangguk. Awalnya, dia ingin membiarkan kakak senior Ki merasakan penderitaan. Namun, melihat reaksi King Lian, dia secara alami menyerah. Setelah itu, keduanya berlari menuju halaman dari sebelumnya. Tuanku seharusnya ada di ruang bawah tanah. Ayo pergi ke sana. Setelah memasuki halaman, King Lian memimpin Lin Long menuju sisi kanan ola. Lin Long secara alami mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, keduanya memasuki basement halaman. Ada dua lilin menyala di ruang bawah tanah. Alhasil, seluruh basement tampak sangat terang. Yang tidak disangka Lin Long adalah ada banyak rak buku di ruang bawah tanah. Itu tampak seperti ruang belajar. Hanya ada satu meja, dan ada seorang lelaki tua berambut putih duduk di sana. Tanpa ragu, dia harus menjadi penatua agung dari sekte Giok Hijau. Benar saja, setelah melihat lelaki tua ini, King Lian berseru. Menguasai. Namun, dia tidak menghampirinya karena ada seorang wanita berpakaian hijau berdiri di samping lelaki tua itu. Wanita berpakaian hijau itu tidak mengenakan pakaian dari sekte Giok Hijau. Dia seharusnya tidak berasal dari sekte Giok Hijau. Salam, Guo Tua, kata Lin Long dengan hormat. Sebelumnya, dia mengetahui dari King Lian bahwa nama belakang pihak lain adalah Guo Sikiang. Mem, Guo Tua menganggup dan berkata, Adik, bagaimana aku harus memanggilmu? Nama keluarga ku Lin, dan nama ku Long. Jadi itu adik Lin, kamu benar-benar tampak seperti naga di antara manusia. Berbicara sampai saat ini, Guo Tua berhenti sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa Nona Liang meminta Anda untuk mencari saya. Ada apa? Aku mempunyai tanda rune di tubuhku. Nona Liang bilang kamu punya cara untuk menghilangkannya. Itu sebabnya aku datang mencarimu, kata Lin Long. Nona Liang benar, saya punya cara untuk menghilangkannya. Guo Tua menganggup. Mendengar kata-kata Guo Tua, mata King Lian langsung berbinar. Dia awalnya khawatir tuannya akan menolaknya. Kemarilah, kata Guo Tua. Lin Long segera berjalan mendekat. Segera, dia sampai di depan lelaki tua itu. Tepat ketika King Lian mengira Guo Tua akan membiarkan Lin Long memeriksanya, Lin Long tiba-tiba menyerang wanita berpakaian hijau di samping Guo Tua dengan telapak tangannya. Wanita berpakaian hijau itu jelas tidak menyangka Lin Long akan melakukan tindakan seperti itu. Tapi reaksinya cukup cepat, dan dia langsung menyerang dengan telapak tangannya. Namun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Long? Dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long. Ledakan. Saat ini, terjadi ledakan yang sangat keras. Di saat yang sama, tempat di mana wanita berpakaian hijau itu berada tenggelam dengan keras. Lalu, wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menghilang. Jelas sekali, ada mekanisme di bawah, dan dia melarikan diri dari bawah. Seluruh ruang bawah tanah terbakar karena ledakan tersebut. King Lian tidak mempedulikan hal lain dan langsung berlari ke depan tuannya. Alasannya sangat sederhana. Setelah ledakan ini, Guo Tua sudah jatuh ke tanah. Tuan, Tuan, apa yang terjadi padamu? Melihat Guo Tua tidak sadarkan diri, King Lian berteriak dengan cemas. Adapun Lin Long, dia sudah datang ke sisi old Guo. Melihat Guo Tua dalam keadaan seperti ini, dia buru-buru memberinya obat penyembuhan tingkat tinggi. Kakak Lin, Tuanku tidak akan mati, kan? King Lian bahkan lebih khawatir. 1854. Lin Long tidak menjawab karena dia tidak tahu apakah penatua Guo dapat lolos dari kematian. Dia merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya, dan ketika dia mendekat, dia yakin bahwa penatua Guo telah ditahan oleh wanita berpakaian hijau. Itu sebabnya dia tiba-tiba menyerang. Meskipun itu terjadi secara tiba-tiba, King Lian tahu bahwa tuannya disakiti oleh wanita berpakaian hijau itu. King Lian menghela nafas lega ketika Lin Long memberinya pil penyembuhan kelas atas dan penatua Guo perlahan sadar kembali. Tuan, kamu sudah bangun, King Lian menangis bahagia. Gadis bodoh, penatua Guo mengusap kepala King Lian. Kemudian, dia menatap Lin Long dan berkata, Adik Lin, aku harus merepotkanmu untuk menjaga King Lian mulai sekarang. Tuan, apa maksudmu, King Lian, yang awalnya senang, langsung terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Penatua Guo tidak menjawab, tetapi berkata, ada sebuah buku di bawah meja saya, yang dapat menghilangkan tandanya. Sebelum dia selesai berbicara, kepalanya dimiringkan ke samping, dan dia tiba-tiba terdiam. Tuan, King Lian tidak bisa menahan tangisnya. Lin Long hanya bisa menghela nafas. Dia tahu tidak ada gunanya menghiburnya saat ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Penatua Guo meninggal karena dia terluka sebelumnya, dan karena ledakan kuat tadi, dia meninggal. Bahkan obat penyembuh terbaik pun tidak bisa menyelamatkannya. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan lemahnya kekuatan Penatua Guo. Penatua Guo hanyalah monster kelas 3, dan dia mungkin mengandalkan kemampuannya dalam rune untuk duduk di posisi Penatua Agung. Dari sini, Lin Long tahu bahwa wanita berpakaian hijau itu tidak berniat membiarkan Penatua Guo hidup. Jelas sekali, dia tidak ingin Penatua Guo menghilangkan tanda di tubuhnya. Setelah menangis beberapa saat, King Lian berhenti dan mulai mencari-cari di bawah meja. Jelas sekali dia tidak melupakan kata-kata Penatua Guo. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah buku dengan permukaan kekuningan. Setelah membalik-balik dua halaman, dia menganggup dan menatap Lin Long. Kakak Lin, ambillah buku ini. Buku ini bisa menghilangkan bekas di tubuhmu. Terima kasih. Lin Long segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin spasial rune. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar ruang bawah tanah. Segera, sekelompok orang bergegas ke ruang bawah tanah. Orang-orang ini secara alami adalah murid dari Sekte Giok Hijau. Melihat Penatua Guo terbaring di tanah, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Adik junior, apa yang terjadi dengan Tetua Agung? Tuan dibunuh oleh wanita berpakaian hijau itu. King Lian mengertakan gigi. Apa, dibunuh oleh wanita berpakaian hijau? Orang-orang ini langsung tercengang ketika mendengar kata-kata King Lian. Di seluruh Sekte Giok Hijau, selain Nona Sin yang disebutkan oleh kakak senior Ki, tidak ada orang lain yang mengenakan pakaian hijau. Oleh karena itu, mereka secara alami mengira bahwa Nona Sin adalah pembunuh Tetua Agung mereka. King Lian, kamu berbohong. Tuan jelas dibunuh oleh bocah ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke arah Lin Long. Orang ini adalah kakak senior Ki. Dia juga mengikuti orang-orang ini. Benar, adik perempuan, tidak ada orang lain di sini selain kalian berdua, kata seseorang. Pantas saja mereka curiga Nona Sin sama sekali tidak ada di dalam. Kakak magang senior, aku melihat gadis berpakaian hijau itu membunuh guru dengan mataku sendiri. Dia, dia melarikan diri dari mekanisme di bawah. King Lian berkata dengan cemas. Mekanisme, saudari junior, selain guru dan Anda, tidak ada orang lain yang mengetahui mekanisme ini. Bagaimana mungkin orang luar bisa lolos dari tempat seperti itu? Kakak senior Ki mencibir. Faktanya, dialah yang memberi tahu wanita berpakaian hijau tentang mekanisme ini. Namun, bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu? Karena kebenciannya pada Lin Long dan fakta bahwa dia awalnya berada di pihak wanita berpakaian hijau, dia tentu saja ingin menjebak Lin Long. Kakak magang senior, kamu. King Lian sangat cemas hingga dia hampir menangis. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena mekanisme di bawah ini memang hanya diketahui oleh dia dan tuannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kakak senior Ki secara kebetulan pernah melihat diagram mekanisme tersebut, jadi dia juga mengetahui keberadaan mekanisme seperti itu. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat tangkap orang ini. Kakak senior Ki bahkan menyemangati yang lain. Segera, sekelompok orang mi energi di dalam tubuh mereka. Namun, karena kekuatan Lin Long, tidak ada yang berani bergerak. King Lian, abaikan mereka. Ayo keluar dulu. Lin Long memandang King Lian dan berkata, Oke, King Lian tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini dan menganggupkan kepalanya dengan tatapan kosong. Tanpa diduga, kakak senior Ki berteriak lagi, King Lian, jangan tersihir oleh bocah ini. Dialah pembunuh yang membunuh guru. Kamu mendekati kematian, Lin Long langsung menatapnya dan berkata. Melihat Lin Long hendak bergerak, kakak senior Ki buru-buru melarikan diri keluar. Dia awalnya berada di pintu masuk, jadi tidak ada halangan apapun saat dia melarikan diri. Dia langsung berlari keluar. Adapun Lin Long, dia juga pergi bersama King Lian. Karena perbedaan kekuatan mereka, kemanapun mereka lewat, semua orang akan mundur. Mereka sama sekali tidak berani mengambil tindakan melawan Lin Long. Setelah pergi, ekspresi Lin Long berubah. Dia menemukan bahwa ada binatang kelas 4 di sekte giyok hijau. Sebelum dia bisa pergi bersama King Lian, seorang tetua berpakaian hijau muncul di depannya. Penatua kedua, orang ini membunuh Penatua Agung. Anda harus membalaskan dendam Penatua Agung. Pada saat ini, teriakan kakak senior Ki datang dari sisi kanan. Jelas sekali, orang ini adalah tetua kedua dari sekte giyok hijau. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia kebetulan kembali. Kamu membunuh Tetua Agung, ekspresi tetua kedua tenggelam saat dia menatap Lin Long dengan dingin. Tetua kedua, bukan seperti itu. Ada orang lain yang membunuh tuanku. King Lian buru-buru berkata. Siapa yang tahu bahwa orang-orang yang mengikutinya akan berkata satu demi satu. Tetua kedua, ketika Tetua Agung meninggal, hanya kakak muda dan orang ini yang ada di sampingnya. Tidak ada orang lain. Ketika tetua kedua mendengar ini, dia secara alami percaya bahwa Tetua Agung mati di tangan Lin Long. Dia segera melihat ke arah King Lian dan berkata, King Lian, semua orang sudah mengatakan itu. Mengapa kamu masih membela orang ini? Mungkinkah kamu bersekongkol dengan orang ini? Tidak, King Lian buru-buru melambaikan tangannya. Namun, dia menyadari bahwa penjelasannya sama sekali tidak berguna. Tetua kedua, jatuhkan mereka dulu. Pada saat ini, kakak senior Ki berkata lagi. Itu benar. Penatua kedua mengangguk. Setelah berbicara, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, aura pedang yang kuat segera menyerang Lin Long. Lin Long yang sudah bersiap segera mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Pada saat ini, dia secara alami tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, dia juga mengaktifkan kemampuan bawaan kucing serigala hitam. Aura pedang kuat yang menyerupai kucing sirius yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya segera menemui serangan itu. Bang! Kekuatan tumbukan menghasilkan suara yang teredam. Kemudian, seseorang secara mengejutkan terpaksa mundur. Itu adalah penatua kedua. Tidak mungkin, kan? Bisakah tetua kedua dikalahkan dengan mudah? Tentu saja, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Bentuk formasi delapan asal. Pada saat ini, suara kakak senior Ki terdengar lagi. Melihat bahwa bahkan tetua kedua tidak dapat menghentikan Lin Long, kakak senior Ki secara alami berpikir untuk mengaktifkan formasi delapan asal. Meskipun formasi delapan asal dapat dengan mudah dihancurkan oleh Lin Long, itu adalah satu-satunya formasi yang dapat berguna saat ini. Oleh karena itu, dia tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Tentu saja, ada hal lain. Artinya, penatua kedua dapat sepenuhnya mengambil aliposisi formasi delapan asal. Dengan cara ini, kekuatan formasi delapan asal yang mereka bentuk pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin mereka bahkan bisa mengalahkan pihak lain. Tentu saja, ada hal lain. Artinya, penatua kedua dapat sepenuhnya mengambil aliposisi formasi delapan asal. Dengan cara ini, kekuatan formasi delapan asal yang mereka bentuk pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin mereka bahkan bisa mengalahkan pihak lain. Lin Long tidak berpikir untuk berurusan dengan formasi delapan asal pihak lain. Bukan karena dia tidak ingin berurusan dengan kakak senior Ki, tetapi karena dia merasa ada ahli yang bergegas dari tempat yang tidak jauh. Oleh karena itu, dia langsung mengaktifkan kemampuan bawaan Scarlet Eagle. Sesaat kemudian, dia langsung terbang ke langit bersama terate hijau. Tidak mungkin, anak ini sebenarnya memiliki kemampuan bawaan Scarlet Eagle. Dengan kata lain, dia sebenarnya memiliki kemampuan bawaan dari tiga jenis binatang buas tingkat menengah. Melihat Lin Long terbang di langit, orang-orang dari Sekte Giyok Hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tetua kedua bahkan bergumam, dari mana monster ini berasal. Bagaimana Sekte Giyok Hijau kita memprovokasi monster seperti itu? Meskipun dia adalah monster kelas 4, dia tidak memiliki kemampuan bawaan dari monster tipe burung. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan mereka berdua terbang menjauh. Tidak lama kemudian, aura kuat lainnya datang dari atas mereka. Mereka tanpa sadar mengangkat kepala untuk melihat, dan setelah melihat sekilas, mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini karena sebenarnya ada bayangan burung api merah menyala di belakang wanita berjubah hitam di atas mereka. Binatang kelas 6 Binatang muda kelas 6 yang begitu muda. Pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Mereka mengira Linlong sudah cukup mengerikan. Siapa yang mengira akan ada seseorang yang begitu mengerikan? Dua orang di atas mereka dengan cepat mendarat di tanah. Salah satunya adalah wanita berjubah hijau sebelumnya. Namun, wajahnya pucat, dan terlihat jelas dia terluka parah. Setelah sadar kembali, tetua kedua buru-buru berkata kepada wanita berjubah hitam itu dengan hormat, saya ingin tahu ahli mana yang datang mengunjungi Sekte Giyok Hijau kita. Wanita berjubah hitam itu mengabaikannya sama sekali. Matanya menyapu sekeliling dengan sepasang mata yang sangat tajam. Wanita berjubah hijau itu berkata dengan dingin, kemana perginya Linli. Dia melarikan diri. Dia terbang ke arah itu dengan teratai hijau. Kakak senior ki buru-buru berteriak sambil menunjuk ke arah Linlong melarikan diri. Wanita berjubah hitam itu memandangnya dan bertanya, apakah ini benar? Kakak senior ki hanya merasakan aura kuat menekan dadanya ketika dia bertemu dengan tatapan pihak lain. Dia hampir tidak bisa bernapas. Binatang kelas enam benar-benar terlalu kuat. Dia berteriak dalam hatinya, dan buru-buru berkata, orang rendahan ini bersedia menjaminnya dengan nyawanya. Nona, kata-katanya bisa diandalkan. Kata wanita berjubah hijau. Baiklah, kejar dia. Kata wanita berjubah hitam itu. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengejar ke arah itu. Tentu saja, wanita berjubah hijau itu mengikuti di belakangnya. Melihat mereka berdua telah pergi, kerumunan itu menghela nafas lega. Tekanan tadi sungguh terlalu menakutkan. Tanpa disadari, keduanya sudah mengejar selama setengah jam. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan sosok Linlong? Mengetahui bahwa pihak lain mengejarnya, Linlong sudah melarikan diri jauh, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengejarnya. Tak berdaya, keduanya hanya bisa kembali ke sekte giok hijau. Begitu mereka kembali, wanita berjubah hijau itu buru-buru berkata, Nona, ini salahku. Aku membiarkan anak itu kabur. Itu bukan salahmu. Anak itu memang sulit dihadapi. Wanita berjubah hitam itu mengerutkan kening. Tapi Nona, Anda tidak perlu khawatir. Guo Zikiang itu sudah mati, dan anak itu tidak bisa menghilangkan bekas di tubuhnya. Cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh kita, kata wanita berjubah hijau itu lagi. Mendengar ini, sedikit senyuman muncul di wajah wanita berjubah hitam itu. Setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Namun, ini mungkin akan memakan waktu lama. Apakah Anda punya cara untuk menemukannya secepat mungkin? Ini, bawahan ini punya metode, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Wanita berjubah hijau memutar matanya dan berkata, Metode apa? Wanita berjubah hitam itu mau tidak mau bertanya. Dia baru saja membawa pergi seorang gadis. Gadis itu berasal dari sekte giyok hijau. Aku tidak tahu apakah dia punya keluarga di dekatnya. Jika dia punya, sebaiknya kita tangkap keluarganya. Dengan begitu, kita mungkin bisa mengancam. Linlong, kata wanita berjubah hijau. Itu ide yang bagus. Wanita berjubah hitam itu hanya bisa mengangguk. Berasal dari kota dingin utara, dia tahu apa yang telah dilakukan Linlong untuk menyelamatkan Elefe Gon Yi dan yang lainnya. Mendengar ini, wanita berjubah hijau segera memanggil kakak senior Ki. Salam, Nona. Begitu dia melihat wanita berjubah hitam itu, kakak senior Ki buru-buru menyapanya dengan hormat meskipun dia tidak tahu nama belakangnya. Ki Gong Ming, siapa nama gadis yang diambil Linlong? Wanita berjubah hijau itu bertanya langsung. Membalas Nona Sin, nama gadis itu adalah King Lian. Dia adalah adik perempuanku dan juga murid guruku yang lain, kata Ki Gong Ming segera. Lalu, apakah dia punya saudara? Wanita berjubah hijau, Nona Sin, bertanya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Ki Gong Ming tidak mengetahui arti pertanyaan wanita berjubah hijau itu? Dia segera berkata, King Lian memiliki kerabat, dan mereka berada di kota kecil tidak jauh dari sini. Kota kecil itu disebut kota teratai. Baiklah, bawa aku untuk segera menangkap kerabatnya, lalu pikirkan cara untuk memberi tahu Linlong. Wanita berjubah hijau itu segera berkata. Segera setelah itu, Ki Gong Ming membawa Nona Sin dan beberapa orang lainnya dari sekte giok hijau dan bergegas menuju kota teratai. Di sisi lain, Linlong yang sudah menemukan tempat untuk beristirahat tentu saja tidak mengetahui hal seperti itu. Namun, dia masih memikirkan sesuatu dan bertanya pada King Lian, King Lian, ku dengar kamu punya saudara. Apakah mereka masih hidup? Ayahku masih hidup, dan aku mempunyai kakak laki-laki. Mereka tinggal di kota teratai, jawab King Lian. Apakah kota teratai jauh dari sini? Linlong buru-buru bertanya. Tidak jauh, jawab King Lian. Kalau begitu segera bawa aku ke sana. Wajah Linlong tenggelam. Sebelumnya, dia diancam karena LFU dan yang lainnya, dan dia tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Kakak Lin, apakah kamu khawatir mereka akan ditangkap oleh kakak laki-lakiku? King Lian mau tidak mau bertanya. Menjadi cerdas, dia secara alami memikirkan hal ini. Ya, Linlong mengangguk. Namun, kakak laki-lakiku seharusnya tidak menjadi orang seperti itu, kata King Lian dengan alisnya yang sedikit dirajut. Lebih baik aman daripada menyesal, kata Linlong. Baik-baik saja maka, King Lian mengangguk. Meskipun dia merasa bahwa Qi Gong Ming tidak akan begitu malu, dia tetap merasa lebih baik berhati-hati. Segera, dia membawa Linlong dan terbang ke arah kota teratai. Dengan sangat cepat, mereka sampai di atas kota lotus. Begitu mereka tiba di atas kota teratai, wajah Linlong berubah muram karena dua orang di bawah jelas-jelas adalah Qi Gong Ming dan wanita berpakaian hijau. Kakak Lin, ada apa? King Lian mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Linlong. Kekuatannya terlalu lemah, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas orang-orang di bawah. Qi Gong Ming ada di bawah, kata Linlong langsung. Apa? King Lian terkejut. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berpikir Qi Gong Ming tidak akan melepaskan keluarganya. Lalu apa yang harus kita lakukan? King Lian berkata dengan cemas. Itu adalah keluarganya, dan dia tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Tunggu sebentar, kata Linlong. Alasan mengapa mereka tidak segera turun adalah wajar karena mereka khawatir wanita berpakaian hitam itu ada di dekatnya. Jika itu masalahnya, biarpun dia jatuh, itu akan sia-sia. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan keluarga King Lian, tapi dia dan King Lian juga akan hilang. Setelah berputar-putar di udara beberapa saat, Linlong baru turun bersama King Lian setelah memastikan bahwa tidak ada aura wanita berpakaian hitam di sekitarnya. Saat ini, wanita berpakaian hijau, Qi Gong Ming, dan yang lainnya telah tiba di pintu masuk halaman keluarga King Lian. Keluarga King Lian awalnya tidak memiliki banyak latar belakang, tetapi setelah King Lian dibawa ke Sekte Azure Jade dan menjadi salah satu murid Guo Zikiang, keadaan keluarga mereka menjadi lebih baik. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memiliki halaman? Tidak banyak halaman seperti ini di kota teratai, jadi Qi Gong Ming dan yang lainnya secara alami menemukan tempat ini dengan sangat cepat. Saat Qi Gong Ming dan yang lainnya hendak masuk, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihat. Ketika mereka mengangkat kepala, ekspresi mereka berubah drastis karena orang yang turun dari langit tidak lain adalah Linlong dan King Lian. King Lian, wajah Qi Gong Ming berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Adapun wanita berpakaian hijau, dia segera berbalik dan melarikan diri saat dia melihat Linlong. Dia awalnya terluka, dan ditambah dengan fakta bahwa dia hanya memiliki kekuatan monster peringkat ketiga, bagaimana dia bisa menjadi lawan Linlong. Jadi ketika dia melihat Linlong muncul, dia secara alami melarikan diri tanpa jejak. Linlong tentu saja tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap, dia sudah sampai di belakangnya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Siapa sangka saat ini, pihak lain tiba-tiba melempar bola bundar. Bola bundar ini sebenarnya ditutupi dengan rune. Linlong yang merasa aneh tidak berani menangkapnya. Sebaliknya, dia menamparnya dengan telapak tangannya. Siapa sangka begitu energi telapak tangannya bersentuhan dengannya, energi itu akan meledak dengan keras. Dampak yang kuat menyebabkan Linlong tidak bisa menahan diri untuk mundur. Karena itulah wanita berpakaian hijau itu bisa terus berlari ke depan. Linlong tidak mengejarnya karena dia mengkhawatirkan King Lian di belakangnya. Jika dia mengejarnya, dia akan bisa menangkap wanita berpakaian hijau itu, tapi King Lian mungkin akan ditangkap oleh Qi Gong Ming dan yang lainnya. Pada saat itu, akan sedikit merepotkan, karena Qi Gong Ming akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Jadi Linlong tidak mengejarnya, melainkan berbalik dan bergegas ke arah semula. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati wanita berpakaian hijau itu. Bagaimanapun, dia hanyalah monster peringkat ketiga dan tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Begitu dia berbalik, wajah Linlong kembali gelap karena tebakannya benar. Tujuan Qi Gong Ming memang menggunakan King Lian untuk mengancamnya. Saat ini, dia sedang berurusan dengan King Lian dengan yang lain. 1855 Jika Linlong terlambat, King Lian pasti akan jatuh ke tangan Qi Gong Ming dan yang lainnya. Linlong segera mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang yang menyerupai kucing sirius yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya menyapu ke arah orang-orang itu. Bagaimana orang-orang itu bisa menahannya? Mereka semua dikirim terbang dengan pedang Linlong. Hanya Qi Gong Ming, yang telah menghindar sebelumnya, yang tidak terluka. Pada saat ini, bagaimana dia berani melawan Linlong? Dia segera berbalik dan lari seperti wanita berpakaian hijau. Linlong tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia terlebih dahulu berurusan dengan beberapa orang di sampingnya. Dia tidak ingin mereka berurusan dengan King Lian saat dia mengejar Qi Gong Ming. Dalam sekejap mata, orang-orang itu mati di bawah aura pedangnya. Lalu, dia mengejar Qi Gong Ming. Qi Gong Ming, yang sudah melarikan diri jauh, mengira dia telah melarikan diri. Namun, saat dia hendak mengatur nafas, sebuah suara datang dari belakangnya. Dia tanpa sadar berbalik. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas suara apa itu, sebuah kekuatan telapak tangan telah menamparkan kepalanya. Dia langsung pusing dan jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas siapa orang itu, dia sudah tahu bahwa itu pasti Linlong. Saudara Lin, lepaskan aku, dia buru-buru berteriak. Linlong tidak mempedulikannya. Dia langsung menamparnya lagi. Kali ini, Qi Gong Ming bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum dia meninggal. Sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Setelah membunuh Qi Gong Ming, Linlong kembali ke tempatnya datang. Saat ini, King Lian sudah berdiri bersama dengan seorang pria paruh bayah dan seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun. Melihat mereka terlihat agak mirip, Linlong tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka adalah ayah dan saudara laki-laki King Lian. Ayah, ini Linlong, kakak Lin, kata King Lian kepada pria paruh bayah itu. Kemudian, dia menoleh ke arah anak laki-laki di sampingnya dan berkata, Xiao Yi, cepat sapa kakak Lin. Halo, saudara Lin, sapa Xiao Yi dengan takut-takut. Adik Lin, saya ayah King Lian, Li Kai, kata pria paruh bayah itu kepada Linlong. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah King Lian dan berkata, King Lian, apa yang terjadi? Bukankah kamu di sekte Giok Hijau? Mengapa orang-orang dari sekte Giok Hijau ini membunuh di sini? Apakah kamu melakukan sesuatu untuk membiarkan hijau sekte Giok tumbang? Dia jelas-jelas memasang ekspresi bersalah di wajahnya. Baginya, King Lian bisa masuk ke sekte Giok Hijau adalah hadiah terbesar yang diberikan sekte Giok Hijau kepada keluarga mereka. Sekarang orang-orang dari sekte Giok Hijau datang untuk membunuh mereka, dia secara alami secara tidak sadar berpikir bahwa King Lian telah melakukan kesalahan pada sekte Giok Hijau. Ayah, begini, tuanku dibunuh oleh orang-orang ini. Mereka bahkan menjebak kakak Lin karena membunuh tuanku. Itu sebabnya kami melarikan diri dan orang-orang ini mengejar kami. Kata King Lian. Apa, tuanmu, Penatua Guo, dibunuh oleh orang-orang ini? Tria parubaya itu terkejut. Benar, mereka bahkan menjebak kakak Lin sebagai pembunuhnya. King Lian menambahkan, orang-orang ini sangat penuh kebencian. Tria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dia segera mengerutkan alisnya dan berkata dengan cemas, sekarang kamu telah membunuh beberapa dari mereka, sekte Giok Hijau pasti tidak akan melepaskanmu. Apa yang harus kami lakukan? Meskipun sekte Giok Hijau tidak besar, menurutnya, itu masih merupakan sekte besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Lin Long dan King Lian. Pada saat ini, dia secara alami mengkhawatirkan mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Long tidak takut pada sekte Giok Hijau, tetapi pada gadis berpakaian hitam. Lin Long tidak bermaksud menjelaskan dan langsung berkata, Paman Li, jangan khawatir. Kita hanya perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Dengan cara ini, mereka tidak akan menemukan kita. Kemudian, dia melihat ke arah King Lian dan berkata, King Lian, apakah kamu mengetahui tempat persembunyian yang tidak akan mudah ditemukan oleh orang-orang dari sekte Giok Hijau? Guru mengatakan bahwa selain saya dan Senior Ki, dia sebenarnya memiliki murid lain. Dia mengatakan bahwa jika saya dalam masalah dan dia membutuhkan bantuan, dia dapat mencari muridnya. Kata King Lian. Saat dia mengatakan ini, matanya menjadi basah. Dia memikirkan Guo Zikiang lagi. Baiklah, kalau begitu ayo kita segera mencarinya. Lin Long segera berkata. Karena Guo Zikiang yang mengatakannya, Lin Long tentu saja tidak khawatir. Kemudian, beberapa dari mereka meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat orang yang disebutkan King Lian berada. Tempat di mana orang itu berada disebut Kota Ziyi. Letaknya tidak jauh dari tempat mereka berada. Setelah menghabiskan setengah hari, di bawah pimpinan King Lian, beberapa dari mereka tiba di Kota Ziyi. Menurut tempat yang disebutkan tuannya, King Lian membawa Lin Long dan yang lainnya ke halaman. Halamannya tidak besar dan tampak agak kumuh. King Lian, jika aku tidak salah ingat, disinilah kakak seniormu tinggal. Ayah King Lian, Li Kai, bertanya dengan ragu. Menurutnya, karena pihak lain adalah kakak senior King Lian, dia setidaknya harus memiliki status tertentu. Oleh karena itu, dia secara alami ragu ketika melihat halaman yang kumuh. Jika aku mengingatnya dengan benar, ini adalah tempat yang guru sebutkan, kata King Lian. Meski itu yang dia katakan, ekspresinya juga sangat ragu. King Lian, naik dan ketuk pintunya, kata Lin Long. Oke, King Lian menganggup dan berjalan, lalu mengetuk pintu. Segera, gerbang ke halaman dibuka, memperlihatkan wajah lembut. Itu adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Siapa yang kamu cari? Melihat Lin Long dan yang lainnya, anak laki-laki itu bertanya dengan ragu. Kami mencari Jiang Zixing. Saya ingin tahu apakah dia ada di sini, kata Lin Long. Jiang Zixing adalah nama kakak senior King Lian. Dia ada di sini. Namun, mengapa kamu mencari kakekku? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Anak laki-laki itu bertanya dengan ragu. Kakek, mendengar kata-kata anak laki-laki itu, Lin Long dan yang lainnya tercengang. Namun, mereka segera mengerti. Jika kakek yang disebutkan anak laki-laki itu benar-benar kakak senior King Lian, maka tidak mengherankan jika dia masih sangat muda. Bagaimanapun, dia adalah murid yang diambil Guo Zixing yang beberapa tahun yang lalu. Kami sedang mencarinya. Adikku, tolong beritahu dia. Lin Long berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menyerahkan sekantong koin awan abu-abu. Mata anak laki-laki itu berbinar ketika dia melihat koin awan abu-abu. Dia menerimanya dan berkata, Masuk. Lin Long dan yang lainnya segera mengikutinya masuk. Saat mereka masuk ke aula, seorang pria parubaya muncul di depan mereka. Ah Ming, siapa mereka? Melihat Lin Long dan yang lainnya, pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya pada anak laki-laki itu. Mereka bilang sedang mencari kakekku, jawab anak laki-laki itu. Selama jangka waktu ini, dia telah menyembunyikan tas koin awan abu-abu di tubuhnya. Oleh karena itu, pria parubaya tidak menyadarinya. Mencari kakekmu. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya itu berubah. Meskipun dia dengan cepat kembali normal, Lin Long masih melihat ekspresinya. Kemudian, pria parubaya itu memandang Lin Long dan yang lainnya. Siapa yang kamu cari? Kami sedang mencari Jiang Zixing. Adik laki-laki ini berkata bahwa dia adalah kakeknya, jadi kami mengikutinya masuk. Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Tanpa diduga, ekspresi pria parubaya itu tenggelam. Kamu mencari Jiang Zixing. Maaf, kami tidak memiliki orang seperti itu di sini. Anda mencari tempat yang salah. Itu tidak benar. Adik laki-laki ini mengatakan bahwa dia adalah kakeknya. Mengapa kamu mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu di sini? Ayah Qinglian, Li Kai, mau tidak mau bertanya. Bagaimana kamu bisa mempercayai perkataan seorang anak kecil? Bagaimanapun, tidak ada orang seperti itu di sini. Kamu boleh pergi, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Mungkinkah mereka mencari tempat yang salah? Pikiran seperti itu terlintas di benak Qinglian. Namun, dia masih belum mau menyerah. Dia berkata, saya adalah murid dari sekte Giok Hijau. Saya di sini untuk mencari kakak senior Jiang Zixing. Jika dia ada di sini, mohon informasikan kepadanya. Mendengar perkataannya, ekspresi pria parubaya itu berubah lagi. Meskipun dia dengan cepat menyembunyikannya, Lin Long masih melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, Lin Long secara alami yakin bahwa memang ada seseorang bernama Jiang Zixing di sini. Terlebih lagi, itu pasti kakak laki-laki Qinglian. Namun, dia tidak tahu mengapa pria parubaya itu menyangkalnya. Tidak, tidak, kamu menemukan orang yang salah. Silakan pergi, pria parubaya itu berkata lagi. Kemudian, dia melihat ke arah anak kecil itu dan berkata, Ah Ming, suruh mereka keluar. Mungkinkah kita benar-benar menemukan orang yang salah? Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Semuanya, ayahku sudah bicara. Kalian boleh pergi, kata anak kecil itu tanpa daya. Saat dia berbicara, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengembalikan sekantong koin. Oh, ada banyak orang hari ini. Siapa yang mencarimu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari gerbang. Kemudian, beberapa orang masuk ke halaman. Berbalik, Linlong melihat ada enam orang. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berusia tiga puluhan. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Pakaian orang-orang ini semuanya disulam dengan tulisan, Sekte Awan Air. Mereka pasti berasal dari Sekte Watercloud. Mengapa kalian ada di sini lagi? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kami bukan dari Sekte Giyok Hijau? Kami tidak memiliki panduan rahasia jimat. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah ketika dia melihat orang-orang ini. Apakah menurutmu aku salah hanya karena kamu berkata begitu? Pemuda berusia tiga puluhan itu mencibir dan mengancam. Cepat serahkan buku rahasia itu. Saya tidak punya kesabaran. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya tidak keberatan memandikan keluarga Anda dengan darah. Saat dia berbicara, dia melirik Linlong dan yang lainnya. Namun, itu hanya sekilas. Dia sama sekali tidak peduli dengan kelompok Linlong. Ini wajar saja karena dia tidak bisa merasakan aura kuat Linlong. Jika dia tahu bahwa Linlong adalah Bismaster kelas 4, dia pasti akan berbalik dan pergi dengan ketakutan. Orang terkuat di kelompok ini adalah pemuda berusia tiga puluhan. Dia memiliki kekuatan Bismaster kelas 3 tahap akhir. Yang lainnya semuanya adalah Bismaster kelas 2. Kami benar-benar tidak memiliki panduan rahasia itu. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Namun, dia tidak lagi setajam sebelumnya. Begitukah? Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia berbicara, pemuda berusia tiga puluhan itu bergerak dan langsung meraih ahming. Melihat perebutan pihak lain, ekspresi ahming berubah drastis. Namun, kakinya sepertinya sudah berakar. Dalam sekejap, pemuda berusia tiga puluhan itu telah meraih bahu ahming. Dia jelas menggunakan seluruh kekuatannya. Sesaat kemudian, ahming langsung berteriak kesakitan. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. Lepaskan ahming. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di saat yang sama, dia bergegas menuju pemuda itu. Namun, saat dia sampai di depan pemuda itu, pemuda itu mengulurkan tangannya dan langsung mengirimnya terbang. Setelah itu, dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Dia hanya seorang bismaster kelas satu, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu menatap tajam ke arah pria parubaya yang tergeletak di tanah dan berkata, cepat serahkan buku rahasianya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dengan satu tamparan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara lemah terdengar dari Aula. Linlong dan yang lainnya berbalik dan melihat seorang wanita parubaya mendukung seorang pria tua berusia enam puluhan saat mereka berjalan keluar. Lelaki tua itu memasang ekspresi sakit-sakitan di wajahnya. Mungkinkah dia kakek Ah Ming? Dengan kata lain, Jiang Zixing. Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Usia lelaki tua itu tidak jauh berbeda dengan Guo Zikiang. Kakek, kamu akhirnya mau keluar. Melihat lelaki tua itu, pemuda itu tersenyum, lalu wajahnya tenggelam. Aku di sini untukmu. Cepat serahkan buku rahasianya. Lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas, lalu dia berkata, itu bukan panduan rahasia. Karena kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Tapi, tapi apa? Melihat lelaki tua itu berhenti, pemuda itu langsung bertanya. Kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan mencari masalah dengan kami lagi. Kata orang tua itu. Jangan khawatir, kami hanya menginginkan buku rahasianya. Selama kami mendapatkannya, kami tidak akan mencari masalah denganmu, kata pemuda itu. Baiklah, jawab lelaki tua itu. Begitu dia selesai berbicara, dia merogosakunya dan mengeluarkan sebuah buku kekuningan. Saat dia menatap buku itu, tatapannya jelas dipenuhi kengganan, dan itu menyebabkan pemuda itu mendesaknya. Orang tua, cepat buang. Orang tua itu menghela nafas, lalu melemparkan buku itu. Ekspresi gembira segera muncul di wajah pemuda itu. Namun, saat dia hendak meraih dan mengambil buku itu, sesosok tubuh lewat dan mengambil buku itu. Itu tidak lain adalah Linlong yang berdiri di samping. Siapa kamu? Beraninya kamu merebut sesuatu milikku. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum pada Linlong. Pada saat yang sama, bawahannya mengepung Linlong di tengah. Anak muda, cepat berikan mereka buku itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Linlong dikepung, ayah Qinglian ingin segera membantu, tetapi dia dihentikan oleh Qinglian. Qinglian tahu bahwa orang-orang ini bukan tandingan Linlong, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan ayahnya pergi. Ayah, tidak apa-apa, katanya lembut. Mendengar kata-katanya, Li Chai Chai menghela nafas lega. Adapun Linlong, dia tidak memperhatikan orang tua itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke pemuda itu dan berkata, buku ini bukan milikmu. Nak, dari mana asalmu? Pemuda itu mengerutkan kening. Ketika dia melihat bahwa Linlong tidak takut pada mereka, dia secara alami takut bahwa Linlong berasal dari suatu kekuatan besar. Jika dia tidak takut akan hal itu, dia pasti sudah didakwa. Dari Sekte Asure Jade, Linlong tersenyum acuh-ta'acuh. Sekte Asure Giok. Saat mendengar kata-kata itu, ekspresi pemuda itu langsung berubah. Bukan hanya dia, tapi orang tua itu juga. Setelah memutar matanya, pemuda itu berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu berasal dari Sekte Asure Jade? Selama aku membunuh kalian semua, siapa yang akan tahu bahwa kamu mati di tanganku? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat orang-orang di sekitar Linlong, dan berkata, serang. Sebelum dia selesai berbicara, orang-orang itu segera menyerang Linlong dengan pedang mereka. 1856. Pada saat ini, selain Qinglian, semua orang mulai mengkhawatirkan Linlong. Alasannya sederhana. Hanya ada satu Linlong, sedangkan pihak lainnya memiliki beberapa. Selain itu, fluktuasi energi yang berasal dari tubuh pihak lain sangat kuat, sedangkan tubuh Linlong tidak mengalami fluktuasi energi sama sekali. Tepat ketika mereka mengira Linlong akan terluka atau dibunuh oleh pihak lain, Linlong dengan santai menyapu dengan telapak tangannya. Bang! 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 Pada saat berikutnya, serangkaian suara teredam terdengar, dan orang-orang di sekitar Linlong semuanya terlempar. Apalagi saat mendarat di tanah, terlihat jelas mereka mengalami luka berat. Kamu adalah seorang kultifator binatang kelas 4. Merasakan energi yang dilepaskan oleh Linlong, ekspresi pemuda itu berubah, dan dia berseru kaget. Kemudian, dia berbalik dan lari. Namun, bagaimana Linlong bisa membiarkannya pergi? Dengan sekejap, Linlong muncul di depan pemuda itu dan menyapu dengan telapak tangannya, mengirim pemuda itu terbang 7 hingga 8 meter jauhnya. Ketika pemuda itu hendak berdiri, Linlong sudah tiba di sampingnya. Mengetahui bahwa dia bukan lawan Linlong, pemuda itu segera memohon belas kasihan. Saudaraku, mohon bermurah hati dan biarkan aku pergi. Biarkan kamu pergi, apakah menurut Anda itu mungkin? Kata Linlong dengan tenang. Jika kamu membiarkanku pergi, Sekte Waterklutku pasti akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Di masa depan, ketika kamu datang ke Sekte Waterklut, aku secara pribadi akan menemanimu. Apapun yang kamu inginkan, selama itu sesuai kemampuanku, aku akan memberikannya kepadamu. Sekte Waterklut jelas takut pada Sekte Azurijade, jadi Linlong tentu saja tidak menaruh perhatian pada mereka. Namun, setelah mendengar perkataan pemuda itu, dia masih bertanya, apa statusmu di Sekte Waterklut? Saya adalah putra dari Master Sekte Waterklut, satu-satunya putra. Ekspresi puas muncul di wajah pemuda itu. Meskipun Sekte Waterklut kecil, namun tetap saja sebuah Sekte. Selain itu, dia adalah satu-satunya putra Master Sekte, jadi wajar saja jika dia merasa bangga. Melihat pemuda itu jelas-jelas tidak mengambil pelajaran, Linlong mau tidak mau mengangkat tangannya, langsung menakuti pemuda itu hingga dia mengencingi celananya. Dia segera berlutut dan memohon, Saudaraku, mohon bermurah hati. Linlong mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke lelaki tua tidak jauh dari situ. Saudaraku, aku benar-benar minta maaf atas kejadian barusan. Aku terlalu tidak sopan. Tria parubaya yang sudah berdiri berkata dengan tergesa-gesa. Jika bukan karena Linlong, keluarganya akan dibantai. Meskipun Linlong telah berjanji bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada mereka setelah lelaki tua itu menyerahkan buku rahasianya, tidak mungkin dia akan mempercayainya. Dia tahu bahwa meskipun pihak lain mendapatkan manual rahasianya, dia tidak akan membiarkan keluarganya pergi. Namun, dalam situasi seperti itu sekarang, menyerahkan manual rahasia akan memberi mereka jalan keluar, jadi dia tidak keberatan. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia terus memandangi lelaki tua itu. Apakah kamu benar-benar dari Sekte Giok Hijau? Orang tua itu akhirnya berbicara. Ya, saya dari Sekte Giok Hijau. Saya adalah murid tetua agung Guo Zikiang, teratai hijau. Kata teratai hijau. Tubuh lelaki tua itu jelas bergetar ketika mendengar kata-kata King Lian. Setelah itu, dia melihat ke arah King Lian dan bertanya. Apakah kamu benar-benar muridnya? Itu benar. King Lian mengangguk. Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan lencana dari tubuhnya. Di satu sisi lencana ada tulisan, Sekte Giok Hijau, dan di sisi lain ada tulisan, Zikiang. Kata, Sekte Giok Hijau, menunjukkan bahwa King Lian adalah anggota dari Sekte Giok Hijau, sedangkan kata, Zikiang, menunjukkan bahwa dia adalah murid tetua agung Guo Zikiang. Melihat lencana ini, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak mempercayai identitas King Lian. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Jiang Zixing, akan dapat melihat junior saya sendiri seumur hidup saya. Terlebih lagi, dia adalah junior yang cantik. Orang tua itu mau tidak mau berkata. Saat dia berbicara, matanya berkaca-kaca. Apakah kamu senior Jiang Zixing? King Lian mau tidak mau bertanya dengan gembira. Benar, saya senior anda Jiang Zixing. Orang tua itu mengangguk dan berkata. Bagus sekali, senior, akhirnya aku bertemu denganmu. King Lian sangat gembira. Setelah beberapa saat gembira, dia bertanya dengan ragu, namun, senior, mengapa kamu terlihat seperti ini? Ini, ceritanya panjang. Jiang Zixing menghela nafas. Namun, dia tidak melanjutkan pembicaraannya. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa kamu datang mencariku? Mungkinkah sesuatu terjadi di sekte tersebut? Sesuatu yang besar terjadi di sekte tersebut. Guru dibunuh oleh seseorang. Mereka menjebak kakak laki-laki Lin ini sebagai pembunuhnya. Tanpa pilihan lain, kami hanya dapat melarikan diri dari sekte tersebut. Guru berkata bahwa jika saya mempunyai masalah, saya dapat datang dan mencari kamu. Itu sebabnya aku datang, kata King Lian. Tuan sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Siapa yang melakukannya? Mendengar kata-kata King Lian, Jiang Zixing berkata dengan wajah terkejut. Itu adalah seseorang yang kekuatannya jauh lebih kuat dari King Lian. Bahkan kakak laki-laki Lin bukanlah lawan mereka. Itu sebabnya kami hanya bisa melarikan diri dari sekte giok hijau. King Lian berkata dengan wajah sedih. Apakah begitu? Saat dia berbicara, Jiang Zixing menghela nafas lagi. Sayang sekali saya tidak dapat membantu Anda. Saat ini, saya tidak berharap senior bisa pergi dan menghadapi musuh-musuh itu. Saya hanya berharap senior bisa menerima keluarga kita dan membiarkan kita bersembunyi sementara dari mereka. Kata King Lian. Senior bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri saat ini. Jiang Zixing menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke arah pemuda itu dan berkata, saya tidak tahu bagaimana sekte watercloth mengetahui bahwa saya berasal dari sekte giok hijau. Mereka juga tahu bahwa saya memiliki buku tentang rune, jadi mereka datang mencari saya. Ini manual rahasia awalnya diberikan kepadaku oleh Tuan. Tentu saja, aku tidak ingin memberikannya kepada mereka. Tapi hari ini, mereka memaksaku untuk menyerahkannya. Sekte watercloth ini sepertinya tidak seberapa. Kata King Lian. Kekuatan putranya memang tidak berarti apa-apa bagi saudara Lin. Namun, ayahnya, Master Sekte dari Sekte Awan Air, tidaklah lemah. Kudengar dia memiliki kekuatan monster kelas 4 tingkat menengah. Dia tidak akan lemah. Mudah ditangani. Kata Jiang Zixing. Itu benar. Ayahku adalah monster kelas 4 tingkat menengah. Mendengar kata-kata Jiang Zixing, pemuda itu langsung menyelah. Awalnya, dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Lin Long di samping, dia dengan cepat menarik kembali ekspresinya. Binatang buas kelas 4 tingkat menengah sebenarnya sangat takut pada Sekte Giyok Hijau. Dia pasti bukan seseorang yang kuat. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Giyok Hijau telah ada entah sudah berapa abad. Sekte Awan Air kita baru didirikan baru-baru ini. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan mereka? Pemuda itu mau tidak mau berkata. Apakah dia benar-benar monster kelas 4 tingkat menengah? Lin Long segera menatap pemuda itu. Ketika dia melihat Lin Long menatapnya, tatapan pemuda itu jelas-jelas mengelak. Melihat ini, Lin Long mau tidak mau merasa bahwa kekuatan pemuda itu dilebih-lebihkan. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia segera membatasi tubuh pemuda itu. Segera setelah pembatasan diaktifkan, pemuda itu berguling-guling di tanah kesakitan. Setelah beberapa saat, dia mulai memohon belas kasihan. Pemuda ini sungguh kuat, dia sebenarnya punya metode seperti itu. Adegan ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru dalam hati. Baru kemudian Lin Long menghapus batasan tersebut. Kemudian, dia berkata dengan dingin, katakan sejujurnya. Apa bidang yang telah dicapai ayahmu? Ayahku saat ini adalah monster kelas 4 tingkat ketiga. Masih ada jarak antara dia dan monster kelas 4 tingkat menengah, kata pemuda itu dengan jujur. Mendengar kata-kata pemuda itu, Lin Long tentu saja tidak memandang Master Sekte-Sekte Awan Air di matanya. Sejujurnya, dia tidak khawatir meskipun pihak lain adalah monster kelas 4 tingkat menengah. Lin Long segera berkata kepada Jiang Zixing, Tetua Jiang, jangan khawatir. Serahkan Sekte Watercloud bersamaku. Aku jamin mereka tidak akan menjadi ancaman bagimu. Master Sekte Watercloud Sekte benar-benar tahu cara mengatur beberapa susunan rahasia. Ada kemungkinan besar bahwa Sekte Watercloud akan membuat beberapa susunan rahasia, Jiang Zixing masih khawatir. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, justru karena dia mempelajari susunan rahasia maka dia tertarik pada manual rahasia di tanganku. Begitukah, kalau begitu aku sangat ingin bertemu dengannya, kata Lin Long. Karena pihak lain takut pada Sekte Giok Hijau, susunan rahasia Sekte Awan Air pasti lebih rendah dibandingkan dengan Sekte Giok Hijau. Dengan King Lian di sisinya, Lin Long secara alami tidak khawatir bahwa dia tidak akan mampu menangani susunan rahasia pihak lain. Saudara Lin, aku benar-benar minta maaf. Aku takut orang-orang dari Sekte Awan Air akan mengetahui bahwa ayahku berasal dari Sekte Giok Hijau. Itu sebabnya aku mengusirmu, kata pria paruh bayak itu. Tetapi bukankah Sekte Awan Air lebih lemah daripada Sekte Giok Hijau? Mengapa kamu masih khawatir kalau orang-orang dari Sekte Giok Hijau tidak akan bisa menandingi mereka? Lin Long bertanya dengan ragu. Ini salahku. Aku selalu mengatakan kepada mereka bahwa Sekte Giok Hijau adalah Sekte Kecil. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kota kecil ini, jadi mereka tidak tahu bahwa Sekte Giok Hijau sebenarnya jauh lebih besar daripada Sekte Awan Air, kata Jiang Zixing. Jadi begitu, Lin Long hanya bisa menganggupkan kepalanya. Namun, kakak senior, mengapa kamu meninggalkan Sekte Giok Hijau? Mengapa kamu berakhir seperti ini? King Lian menanyakan pertanyaan sebelumnya. Ceritanya panjang. Jiang Zixing menghela nafas, lalu berkata, Saat itu, saya melakukan beberapa kejahatan di Sekte Giok Hijau. Saya tidak punya wajah untuk tinggal di sana lagi, jadi saya memilih untuk pergi. Saya tidak berpikir bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Dia memiliki murid sepertiku. Setelah saya meninggalkan Sekte Giok Hijau, saya datang ke sini. Meskipun saya telah berhubungan dengan guru, saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke Sekte tersebut. Tanpa sadar, beberapa dekade telah berlalu. Selama jangka waktu yang lama ini, saya tidak pernah memberi aku terus berkultivasi, aku juga tidak menyerah pada penelitianku dalam studi Rune. Hanya saja bakatku buruk, jadi aku belum membuat kemajuan apapun. Beberapa tahun yang lalu, aku bahkan mengamuk saat berkultivasi, jadi aku berakhir dalam situasi ini. Mengamuk? Ya, tidak heran, pikir Lin Long. Lin Long merasa ini adalah sebuah pertanda, tapi dia tidak menyangka tebakannya benar. Lin Long tidak memiliki nasihat yang baik tentang budidaya mengamuk di dunia ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena mereka tahu bahwa aku mengamuk dan memutuskan hubunganku dengan Sekte Giyok Hijau sehingga Sekte Awan Air berani datang mengetuk pintuku, kata Jiang Zixing. Jika itu masalahnya, aku akan membawa orang ini ke Sekte Water Club, kata Lin Long. Saudara Lin, kamu tidak seharusnya mengambil risiko seperti itu demi keluarga kami, Jiang Zixing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aku melakukan ini bukan untukmu, aku melakukan ini demi King Lian, kata Lin Long pada King Lian. Kakak Lin, kamu juga tidak boleh mengambil risiko seperti itu untukku, kata King Lian buru-buru. Kamu salah lagi, aku melakukan ini untuk diriku sendiri, karena kamu terkait erat dengan jejak rune di tubuhku, kata Lin Long. Bagaimana hubungannya dengan tanda rune di tubuhmu? Sebelum King Lian bisa mengetahuinya, Lin Long memandang pemuda itu dan bertanya, siapa namamu? Saya Tan Mao, jawab pemuda itu jujur. Selain ayahmu, siapa lagi di Sekte Water Club yang merupakan Bismaster kelas 4? Lin Long bertanya lagi. Ada juga seorang tetua yang merupakan Bismaster kelas 4 tahap awal, kata Tan Mao. Keduanya ada di Sekte Water Clubmu saat ini. Keduanya berada di Sekte Water Club. Baiklah, bawa kami ke Sekte Water Clubmu sekarang, kata Lin Long segera. Bukankah sedikit berbahaya untuk menagih seperti ini? Lagi pula, mereka memiliki dua Bismaster kelas 4. Jiang Zixing mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan melawan mereka secara langsung, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia kemudian melihat ke arah King Lian dan berkata, King Lian, ikut aku. Oke, King Lian segera mengangguk. Lin Long memanggil King Lian karena dia membutuhkannya untuk menangani susunan Rune. Adapun yang lainnya, karena kekuatan mereka yang rendah, tidak ada gunanya memanggil mereka. Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi Lin Long tentu saja tidak akan memanggil mereka. Setelah itu, Lin Long membiarkan Tan Mao memimpin, sementara dia dan King Lian mengikuti di belakang rombongan lainnya. Sekte Water Club tidak terlalu jauh. Setelah melewati dua gunung, mereka bisa melihat Sekte Water Club tidak terlalu jauh. Sekte Water Club dibangun di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi. Menurut Zhang Mao, meskipun Sekte Water Club memiliki lebih dari 200 murid, kekuatan mereka seperti langit dan bumi dibandingkan dengan Sekte Azure Jade. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah mereka. Tan Mao, Apakah kamu punya cara untuk membuat sesepuh lainnya keluar dari Sekte Water Club untuk menemuimu? Lin Long bertanya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah wajar karena dia ingin berurusan dengan orang ini terlebih dahulu. Tentu saja, jika bukan karena susunan rune, Lin Long akan langsung membunuh Sekte tersebut. Tentang itu, aku akan meminta murid Sekte Awan Air untuk menyampaikan pesan kepadaku. Suruh saja tetua itu keluar, kata Tan Mao. Setelah menderita di bawah batasan Lin Long, King Lian sangat patuh. Setelah itu, Lin Long membawanya lebih dekat ke Sekte Water Club. Tidak lama kemudian, mereka melihat murid Sekte Water Club lewat. Lin Long segera meminta Tan Mao memanggil murid itu, sementara dia dan King Lian bersembunyi di balik pohon di dekatnya. Tuan Muda Sekte, mengapa kamu ada di sini? Melihat Tan Mao berdiri sendirian di sana, murid Sekte Water Club tentu saja sangat bingung. Tan Mao tidak menjawabnya, dan malah bertanya, apakah Penatua Du ada di dalam Sekte? Elder Du ada di dalam Sekte. Saya melihatnya ketika saya keluar tadi, murid itu segera menjawab. Bagus. Kalau begitu suruh dia datang ke sini dan mencariku, kata Tan Mao. Apa itu? Murid itu bertanya. Kamu tidak perlu tahu apa itu. Bagaimanapun, ini sangat penting. Beritahu Penatua Du untuk segera datang ke sini. Tan Mao berkata dengan dingin. Murid itu tidak berani bertanya lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Lin Long dan yang lainnya menunggu di sini. Meskipun tempat ini dekat dengan Sekte Water Club, Lin Long tidak khawatir pertarungan yang akan datang akan menarik perhatian Master Sekte Water Club. Lagipula, tetua itu tidak terlalu kuat. Lin Long percaya bahwa dia bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat tanpa menimbulkan terlalu banyak keributan. 1857. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua mengikuti murid Sekte Rain Club sebelumnya dan bergegas mendekat. Tuan Muda Sekte, kamu di mana? Murid Rain Club Sekte mau tidak mau memanggil Tan Mao ketika dia tiba. Aku di sini. Tan Mao segera keluar dari balik pohon. Melihat bahwa itu adalah Tan Mao, Penatuadu dan murid lainnya bergegas mendekat. Tuan Muda Sekte, mengapa kamu bertingkah begitu misterius? Penatuadu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan Tan Mao. Pada saat inilah Lin Long mulai bergerak. Dia muncul dari sisi lain dan mengayunkan pedangnya ke arah Penatuadu dan murid lainnya. Dia tidak hanya menggunakan teknik pedang angin mendalam, tapi dia juga menggunakan kemampuan bawaan kucing serigala surgawi. Dalam sekejap, untayan energi pedang yang menyerupai tarian liar kucing serigala surgawi segera menyerang kedua murid itu. Sebelum murid Rain Club Sekte bisa bereaksi, dia sudah terjatuh ke tanah oleh pedang Lin Long. Adapun Penatuadu, meskipun dia mampu bereaksi, energi pedang Lin Long masih menebas dadanya. Dalam sekejap, darah mewarnai jubah panjangnya menjadi merah. Di saat yang sama, energi pedang yang kuat memaksanya mundur. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Lin Long menebasnya lagi. Dia buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan. Namun, serangan telapak tangannya tidak bisa memblokir energi pedang Lin Long sama sekali. Setelah erangan teredam, energi pedang Lin Long menembus tubuhnya, membunuhnya di tempat. Itu terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, Tan Mao tidak bisa menahan keringat dingin. Kita harus tahu bahwa Penatuadu juga merupakan monster kelas 4, tetapi dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Meskipun serangan diam-diam Lin Long memberinya keunggulan, dia tetaplah monster kelas 4. Baiklah, bawa kami ke sekte Rain Club sekarang, kata Lin Long pada Tan Mao. Oke, Tan Mao mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di luar Rain Club Sek. Lin Long tidak segera masuk. Sebaliknya, dia bertanya kepada Tan Mao tentang susunan rahasia di dalamnya. Setelah mendapatkan pemahaman kasar, dia menahan Tan Mao dan menyuruhnya tetap di tempatnya sebelum melanjutkan perjalanan bersama King Lian. Saat ini, dia dan King Lian masih belum masuk. Sebaliknya, mereka berputar-putar di luar. Alasannya adalah membiarkan King Lian menentukan susunan rahasia di dalamnya. Teratai hijau, bagaimana kabarnya? Lin Long bertanya. Kakak Lin, runik magic array milik pihak lain tampaknya sangat kasar. Seharusnya mudah untuk ditangani. King Lian mengangguk. Baiklah, ayo masuk, kata Lin Long segera. Dia juga seorang rune master. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang rune di dunia ini, dia bisa merasakan bahwa lingkaran sihir riset pihak lain tidak terlalu bagus. Saat dia berbicara, dia memanjat tembok bersama King Lian. Dia bahkan tidak berpikir untuk bersembunyi, jadi dia ketahuan begitu dia masuk. Siapa kamu? Kedua orang yang melihat mereka langsung berseru. Segera, sekelompok orang mengelilinginya. Orang-orang ini hanyalah bisman peringkat satu dan dua, jadi Lin Long tentu saja tidak peduli dengan mereka. Karena mereka tidak bisa merasakan aura Lin Long, mereka mengira Lin Long dan King Lian adalah sasaran empuk untuk ditindas. Dalam sekejap, beberapa serangan pedang Ki menyerang mereka berdua. Lin Long bahkan tidak mengerutkan kening saat dia dengan santai mengeksekusi teknik pedang langit berkobar. Hualalala. Dalam sekejap, pedang di tangan mereka lepas dari tangan mereka dan terbang ke langit. Ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini tentu saja tercengang. Ketika mereka menyadari bahwa Lin Long adalah seorang ahli yang tidak dapat mereka atasi, mereka semua mundur. Beberapa bahkan berbalik dan lari. Lin Long melambaikan tangannya lagi, dan pedang yang terbang ke langit tiba-tiba terbang ke arah punggung beberapa orang. Beberapa orang merasa ada yang tidak beres dan segera berbalik untuk menghadapi pedang yang terbang ke arah mereka. Adapun bagi mereka yang tidak menyadarinya, mereka langsung terluka oleh pedang tersebut. Ah. Untuk sesaat, teriakan seperti itu terdengar tak henti-hentinya. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Terlebih lagi, dia bahkan memiliki teknik bela diri yang aneh. Semuanya berseru dalam hati. Siapa yang berani membuat masalah di sekte Water Clubku? Segera setelah itu, raungan marah datang dari depan. Kemudian, sosok tiba-tiba muncul di depan Lin Long dan berhenti. Itu adalah seorang lelaki tua berusia lima puluhan, dan wajahnya tampak sangat menyeramkan. Dengan sekali pandang, Lin Long tahu bahwa pihak lain adalah bisman peringkat empat. Tak perlu dikatakan lagi, dia seharusnya adalah ayah Tan Mao, Tan Kang. Melihat bawahannya disakiti oleh Lin Long dalam waktu sesingkat itu, ekspresi Tan Kang secara alami berubah menjadi sangat jelek. Kamu adalah master sekte Water Club, Tan Kang. Lin Long bertanya dengan tenang. Benar, saya Tan Kang. Kamu siapa? Tan Kang menatap Lin Long. Saat ini, dia menghela nafas lega. Meskipun Lin Long mampu melukai begitu banyak bawahannya, dia tidak merasakan aura kuat apapun dari Lin Long. Dia harus menjadi pemuda yang sombong. Selama dia bukan dari faksi kuat, aku pasti akan membuatnya menyesal. Dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Saya dari sekte Azure Jade, kata King Lian, yang berdiri di samping Lin Long. Sekte Giok Biru, mendengar perkataan King Lian, ekspresi Tan Kang sedikit berubah. Mungkinkah sekte Azure Jade mengetahui bahwa saya berurusan dengan Jiang Zixing? Lin Long segera mulai khawatir. Namun, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Jika sekte Azure Jade mengetahui dan mengirim orang ke sana, mereka pasti akan mengirim bisman peringkat 4 ke sana. Mengirim pemuda seperti ini berarti mengirimnya ke kematiannya. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Dengan pemikiran ini, Lin Long secara alami menghela nafas lega. Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu melukai anak buahku? Tan Kang bertanya dengan dingin. Tentu saja, itu karena Jiang Zixing. Kalau tidak, apakah menurutmu kita begitu bebas? Lin Long tersenyum. Mereka benar-benar berasal dari sekte Azure Jade. Tan Kang berpikir sendiri. Namun, dia tampak tenang saat ini. Karena sekte Azure Jade telah diperingatkan, maka saya akan menjatuhkan keduanya. Meskipun pemuda ini bukan tandinganku, dengan keahliannya, dia pasti jenius dari sekte Azure Jade. Selama saya menjatuhkannya, saya akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan sekte Azure Jade. Pikiran seperti itu terlintas di benak Tan Kang. Karena dia berencana untuk menjatuhkan Lin Long dan Qing Lian, dia segera mengeluarkan pedang panjangnya. Nak, karena kamu telah masuk ke dalam perangkapku, maka aku hanya bisa menjatuhkanmu. Lin Long terkekeh. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia melihat ke arah bawahannya dan berkata, masuk ke formasi. Mendengar perkataannya, bawahannya segera menyusun diri menjadi sebuah formasi. Melihat mereka, Lin Long sedikit mengernyit. Itu karena formasinya sepertinya merupakan semacam formasi serangan gabungan. Berat, aku akan membuatmu menyesal datang ke sekte Rhein Klutku hari ini. Saat dia berbicara, bayangan hitam segera muncul di belakang Tan Kang. Bayangan hitam ini tampak seperti serigala hitam. Lin Long bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah binatang buas tingkat menengah. Tentu saja, Lin Long tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan kemampuan bawaan binatang buasnya sendiri. Tentu saja, itu adalah Kucing Sirius. Kucing Sirius, melihat bayangan hitam di belakang Lin Long, Tan Kang terkejut. Meskipun mereka berdua adalah binatang buas tingkat menengah, dia tahu bahwa kemampuan bawaan binatang buasnya jauh lebih rendah daripada kemampuan Kucing Sirius. Namun, ketika dia memikirkan ranah kultifasinya sendiri, dia segera melemparkan kejutan ini ke pikirannya. Jadi bagaimana jika kamu adalah Kucing Sirius? Datang ke sekte kami seperti melempar roti daging ke anjing. Kamu tidak akan pernah bisa kembali. Tan Kang mencibir lagi. Menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long segera menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang itu seperti Kucing Sirius yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Begitu aura pedang Lin Long muncul, ekspresi Tan Kang berubah drastis. Dia sudah tahu dari aura pedang Lin Long bahwa Lin Long adalah Bismaster kelas 4. Sejak kapan sekte Giyok Hijau memiliki Bismaster kelas 4 yang begitu muda? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga melebarkan matanya. Mereka belum pernah melihat Bismaster kelas 4 yang begitu muda sebelumnya. Bang! Kekuatan serangan menghantam, dan sesosok tubuh terpaksa mundur. Itu tak lain adalah Tan Kang. Tidak mungkin, kan? Bahkan Master Sekte bukanlah tandingan orang ini. Pemandangan seperti itu kembali membuat masyarakat sekitar terkejut. Tan Kang dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya. Meskipun dia terlempar karena serangan Lin Long, dia tidak menderita luka apapun. Bagaimanapun, rana budidayanya mirip dengan Lin Long, dan kemampuan bawaan binatang buasnya tidak terlalu lemah. Berat, apakah kamu benar-benar dari Sekte Giyok Hijau? Tan Kang mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti kapan Sekte Giyok Hijau menghasilkan orang yang begitu jenius. Kakak Lin bukan dari Sekte Giyok Hijau. Saya dari Sekte Giyok Hijau, kata King Lian, yang berdiri di samping Lin Long. Mendengar bahwa Lin Long bukan dari Sekte Giyok Hijau, Tan Kang hanya bisa menghela nafas lega. Ia kemudian berkata, Adikku, karena kau bukan dari Sekte Giyok Hijau, mengapa kau terlibat dalam kekacauan ini? Aku akan memberimu beberapa keuntungan sebagai imbalan jika kau meninggalkan Sekte Awan Air milikku. Bagaimana? Meskipun aku bukan dari Sekte Giyok Hijau, aku adalah kakak Lin dari gadis ini, kata Lin Long dengan tenang. Wajah Tan Kang berkedut. Dia tahu bahwa inti masalahnya ada pada King Lian. Dia segera melihat ke arah King Lian dan berkata, Gadis kecil, bisakah kamu membawa kakakmu pergi dari Sekte Water Clubku? Jika kamu membawanya pergi, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Siapa yang menyangka King Lian akan berkata, apa yang kuinginkan sangat sederhana, dan itu adalah Sekte Awan Air milikmu. Mendengar hal itu, wajah Tan Kang langsung berubah muram, Gadis kecil, kenapa kamu melakukan ini? Sederhana sekali, Jiang Zixing adalah kakak laki-lakiku. Jika kamu ingin berurusan dengan kakak laki-lakiku, aku hanya bisa datang mengetuk pintumu untuk berurusan denganmu, kata King Lian. Jiang Zixing adalah kakak laki-lakimu. Mendengar perkataan King Lian, Tan Kang tercengang. Itu benar. Namun, bukankah dia sudah lama memutuskan semua hubungan dengan Sekte Giyok Hijau? Tan Kang bertanya dengan ragu. Itulah yang kamu pikirkan, kata King Lian. Jadi maksudmu kamu tidak akan pergi hari ini? Tan Kang berkata dengan dingin. Benar, hari ini, kakak Lin akan membasmi Sekte Awan Air milikmu, kata King Lian. Basmi Sekte Water Club. Mendengar hal itu, Tan Kang sangat ingin muntah darah. Gadis kecil, apakah kamu tidak meremehkan Sekte Water Clubku? Tan Kang mau tidak mau berkata. Aku tidak meremehkanmu. Itu karena kakak Lin kuat, kata King Lian sambil menatap Lin Long. Tan Kang mengalihkan pandangannya ke Lin Long dan berkata dengan dingin, Nak, kamu dari vaksi mana? Meskipun Lin Long lebih kuat darinya, Tan Kang yakin dia bisa menjatuhkannya. Namun, sebelum itu, dia secara alami harus mencari tahu dari vaksi mana Lin Long berasal. Jika Lin Long berasal dari vaksi besar, dia harus lebih berhati-hati. Tidak ada vaksi, Lin Long bertanya. Benarkah itu? Tan Kang bingung. Dia tidak mempercayai kata-kata Lin Long. Bagaimanapun, seorang jenius seperti Lin Long harus dibina oleh vaksi besar dan bukan seseorang yang muncul dari celah batu. Tentu saja benar, kata Lin Long. Melihat Lin Long sepertinya tidak berbohong, Tan Kang menghela nafas lega. Dia segera berkata dengan dingin, Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan menahan diri. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah bawahannya dan berkata, Formasi, Bangkit. Begitu dia mengatakan itu, sekitar 20 orang di sekitarnya mengangkat pedang mereka. Melihat orang-orang ini, Lin Long tidak bisa menahan cemberut. Orang-orang ini benar-benar membentuk sebuah formasi, dan mereka sepertinya beresonansi satu sama lain. Jika formasi ini lebih kuat dari formasi delapan asal, maka itu akan merepotkan. Lin Long diam-diam khawatir. Bagaimanapun, formasi delapan asal hanya memiliki delapan orang. Saat ini, ada lebih dari 20 orang di sisi lain, termasuk Tan Kang, yang merupakan ahli binatang kelas 4. Lin Long secara alami takut formasi ini lebih kuat dari formasi delapan asal. Melihat situasi ini, Lin Long dengan cepat menghilangkan kemampuan bawaan kucing serius dan menggantinya dengan kemampuan bawaan rubah roh ekor tiga. Dalam sekejap, bayangan roh rubah ekor tiga muncul di belakangnya. Rubah roh ekor tiga. Melihat bayangan muncul di belakang Lin Long, Tan Kang dan yang lainnya berteriak kaget. Sial, siapa anak ini? Mengapa dia bahkan memiliki kemampuan bawaan roh rubah ekor tiga? Tan Kang kaget di dalam hatinya. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mendapatkan kemampuan bawaan monster kelas menengah. Lin Long masih sangat muda, tapi dia sudah memiliki dua kemampuan bawaan binatang kelas menengah. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Pada saat inilah keterkejutan di wajahnya semakin parah. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long telah mengubah pedangnya dari pedang panjang biasa menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Bukankah ini pedang garis keturunan? Melihat pedang ini, Tan Kang dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak mengira Lin Long tidak hanya memiliki begitu banyak kemampuan bawaan binatang kelas menengah, tapi juga pedang berharga seperti pedang garis darah. Meski terkejut, Tan Kang tetap tidak menyangka kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Lin Long. Memotong Pada saat berikutnya, saat dia meraung, lebih dari 20 orang mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Lin Long. Dalam sekejap, lebih dari 20 aura pedang mengelilingi Lin Long. Wajah Lin Long menjadi gelap, dan dia langsung mengayunkan pedang garis darah di tangannya ke aura pedang. Pada saat ini, dia menggunakan teknik gerakannya dan teknik pedang angin yang mendalam secara ekstrim. Dalam sekejap, beberapa bayangan muncul di tengah medan perang. Bang! 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 Dalam sekejap mata, suara teredam yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Saat suara ini menghilang, aura pedang juga menghilang tanpa jejak. Orang-orang di sekitarnya masih berdiri di tempatnya, termasuk Lin Long dan King Lian. Namun, darah di dada Lin Long terus mengalir, dan pergelangan tangan yang memegang pedang garis darah juga terasa sedikit mati rasa. Tampaknya Lin Long telah memblokir serangan pihak lain, tapi dia jelas dirugikan. Untungnya, meskipun ada banyak orang dalam formasi ini, formasi ini tidak sekuat formasi delapan asal. Kalau tidak, dia pasti akan terluka. Lin Long berpikir. Meskipun dia tidak terluka, dia tahu jika ini terus berlanjut, akan sulit baginya untuk menghancurkan formasi ini. Meninggalkan bukanlah masalah, tapi jika dia tidak bisa menghancurkan formasi ini, tidak mungkin dia bisa menjatuhkan sekte Water Club. 1858 Jika bukan karena dia tidak terbiasa dengan formasi ini dan tidak dapat mengintegrasikan kekuatannya ke dalamnya, anak itu pasti sudah menjadi mayat. Tang Kang mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Dia sebenarnya telah merebut formasi susunan ini dari tangan master sekte Giyokhijau. Namun, karena manual rahasia yang dia ambil tidak lengkap dan dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang rune sekte Giyokhijau, dia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menguasai formasi susunan ini. Karena hal inilah ketika dia mengetahui bahwa Jiang Zixing berasal dari sekte Giyokhijau dan merupakan murid Guo Zikiang, dia ingin mendapatkan panduan rahasia Jiang Zixing sehingga dia dapat lebih memahami rune dari sekte Giyokhijau dan kuasai formasi ini. Siapa sangka dia akan bertemu Linlong dan Tan Mao di saat genting seperti ini? Karena mereka berdua terbunuh dalam perjalanan ke sini, mereka pasti melihat Mao Er. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia segera menatap Linlong dan bertanya, apakah anakku jatuh ke tanganmu? Aku tidak ingin mengatakannya, tapi karena kamu memintanya, aku akan memberitahumu. Putramu sudah ada di tanganku. Linlong tersenyum dengan tenang. Mustahil, Tan Kang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, dia merasa jika Tan Mao ditangkap oleh Linlong, Linlong akan memanfaatkannya untuk mengancam mereka. Oleh karena itu, dia menduga Tan Mao pasti benar-benar bertemu dengan Linlong dan Tan Mao, namun lolos secara kebetulan. Kalau begitu lihat ini, saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan Leontin Giyokh dengan tulisan, Tan, di atasnya. Itu yang dia ambil dari Tan Mao. Rencananya adalah menggunakan Leontin Giyokh ini untuk mengancam Tan Kangh jika terjadi sesuatu. Sekarang setelah Tan Kangh memintanya, sebaiknya dia mengeluarkannya. Melihat Leontin Giyokh di tangan Linlong, Tan Kangh hanya bisa menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Leontin Giyokh Linlongh adalah yang dimiliki Tan Mao. Dengan kata lain, Tan Maoh sudah berada di tangan Linlong. Sangat baik, Tan Kangh mencibir. Dia kemudian menoleh ke bawahannya dan berkata, formasi, bangkit. Sekte Master Tan, apakah kamu tidak menginginkan putramu lagi? Linlong mau tidak mau bertanya. Itu hanya seorang anak laki-laki. Aku bisa mendapatkannya kembali jika aku kehilangan dia, tapi Sekte Suyun tidak akan kembali jika aku kehilangan dia. Tan Kangh berkata dengan dingin. Jelas sekali, dia memberitahu Linlong bahwa meskipun Linlong menggunakan Tan Mao untuk mengancamnya, dia tidak akan mundur. Seperti yang diharapkan dari karakter yang tangguh, pikir Linlong dalam hati. Melihat pertarungan sengit yang tidak bisa dihindari, Linlong bersiap untuk mengaktifkan kemampuan bawaan dari binatang buasnya. Namun, pada saat ini, King Lian tiba-tiba berteriak kaget, saya ingat sekarang. Ini adalah formasi 28 yuan Sekte Giyokhijau kami. Ekspresi kaget langsung muncul di wajah Tan Kang saat mendengar perkataan King Lian. Ini karena King Lian benar. Ini memang formasi 28 yuan dari Sekte Giyokhijau. Green Lotus, apakah kamu sudah mengetahui susunan apa itu? Linlong bertanya dengan gembira. Dia telah membawa King Lian ke sini agar dia memainkan peran seperti itu, dan sekarang tampaknya itu memang efektif. Iya, itu adalah formasi 28 asal Sekte Giyokhijau kami. Namun, formasi ini sangat kasar. Jelas, ia belum memahami inti dari formasi 28 asal. Saya tidak tahu kenapa, kata King Lian. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Tan Kang berubah drastis. Dia tidak bisa tidak bertanya, gadis kecil, bagaimana kamu tahu? King Lian adalah anggota dari Sekte Azure Jade, jadi dapat dimengerti jika dia tahu bahwa itu adalah formasi 28 elemen. Namun, jika dia tahu bahwa formasi itu kasar, maka ceritanya akan berbeda. Yang paling penting adalah King Lian masih terlalu muda. Baginya untuk dapat melihat hal ini di usia yang begitu muda tentu saja membuatnya semakin tercengang. Kekuatan yang lebih tua sangat mencengangkan, sedangkan yang lebih muda mahir dalam rune. Kenapa aku selalu bertemu orang aneh seperti itu? Dia mengutuk dalam hatinya. Saya adalah murid brilian dari guru saya, Guo Zikiang. Tidak aneh jika saya bisa memahami hal ini, kata King Lian bangga. Kata-kata ini menyebabkan wajah Tan Kang berkedut. Namun, bagaimana jika kamu bisa melihatnya? Dengan usiamu, bagaimana kamu tahu metode untuk memecahkannya? Perhatikan bagaimana aku menggunakan susunan ini untuk menjebak kalian semua. Aku akan membuat kalian semua tidak bisa menangis minta tolong. Tanda seru petik 2, Tan Kang berkata dengan dingin. Ketika dia berpikir bahwa King Lian pasti tidak akan mampu memecahkan susunan di usianya, dia secara alami menghela nafas lega. Kalau begitu, kamu salah. Sebagai murid brilian guruku, kenapa aku bahkan tidak bisa mematahkan formasi 28 elemen ini? Kamu harus tahu bahwa aku bahkan telah mematahkan formasi 8 elemen sebelumnya, kata King Lian. Apa? Anda bahkan merusak formasi 8 elemen? Tan Kang hanya bisa melebarkan matanya. Meskipun formasi 8 elemen memerlukan sedikit orang untuk membentuknya, itu bahkan lebih kuat daripada formasi 28 elemen. Sekarang dia mendengar kata-kata King Lian, dia tentu saja terkejut. Lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu sedang membual, kan? Dia masih tidak berpikir bahwa King Lian dapat mematahkan formasi 8 elemen. King Lian mengabaikannya dan menatap Lin Long. Kakak Lin, formasi 8 elemen sebenarnya adalah versi sederhana dari formasi 28 elemen. Oleh karena itu, cara untuk memecahkannya sama. Terlebih lagi, karena formasi 28 elemen jelas kasar, lebih mudah untuk dipatahkan. Anda hanya perlu menangani formasi 28 elemen ini sesuai dengan metode untuk mematahkan formasi 8 elemen. Apakah begitu? Lin Long yang mengatakan itu segera mulai mengamati dengan cermat. Dengan sekali pandang, dia memang merasa bahwa posisi orang-orang di sekitarnya agak mirip dengan posisi formasi 8 elemen. Mudah bagimu untuk mengatakannya, Tan Kang mencibir. Meskipun itu yang dia katakan, dia merasa lebih tidak nyaman di hatinya. Karena seperti yang dikatakan King Lian, formasi 8 elemen adalah versi sederhana dan sederhana dari formasi 28 elemen. Jika pihak lain benar-benar telah menghancurkan formasi 8 elemen sebelumnya, menghancurkan formasi 28 elemen ini akan semudah meminum air. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar pihak lain tidak merusak formasi 8 elemen sebelumnya. Kemudian, Tan Kang kembali meraung marah, arrai, bangkit. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang yang membentuk barisan segera mengacungkan pedang panjang di tangan mereka dan menyerang Lin Long. Melihat energi pedang yang datang dari orang-orang ini, Lin Long segera menggunakan metode yang dia gunakan untuk menangani pembentukan 8 elemen. Benar saja, setelah serangkaian menghindar dan bermanufar, dia tiba-tiba muncul di depan 4 orang. Begitu mereka melihatnya datang, keempat orang itu panik. Lin Long tidak ragu-ragu dan langsung menebas dengan pedangnya. Ah ah ah. Di tengah tangisan yang menyedihkan, orang-orang ini langsung diterbangkan. Dengan cara ini, susunannya segera dipatahkan. King Lian juga menggunakan metode yang sama untuk mengikuti di belakangnya, jadi dia tidak menderita luka apapun. Setelah susunannya rusak, Lin Long segera menyerang yang lain. Tanpa susunan yang bisa diandalkan, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Lin Long. Mereka dikalahkan oleh Lin Long seolah-olah sedang memotong melon dan sayuran. Bagaimana Tan Kang yang berada di samping bisa terus menonton? Dia secara langsung merangsang kemampuan bawaan binatang buasnya dan kemudian menyerang Lin Long dengan pedangnya. Lin Long segera bertemu dengan pedangnya, dan keduanya mulai bertarung dengan intens. Seiring berjalannya waktu, Tan Kang perlahan-lahan dirugikan. Jika bukan karena Lin Long yang menjaga King Lian, Tan Kang pasti sudah lama dikalahkan. Meskipun tingkat budidaya Tan Kang sedikit lebih tinggi daripada Lin Long, kemampuan bawaan binatang buas, teknik bela diri, dan teknik gerakannya jauh lebih buruk daripada Lin Long, jadi dia tentu saja bukan tandingan Lin Long. Jika bukan karena Lin Long yang harus menjaga King Lian, dia pasti sudah lama dikalahkan. Setelah beberapa gerakan lagi, Lin Long melihat peluang dan langsung menyerangnya dengan pedangnya. Dengan tangisan yang menyedihkan, Tan Kang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Tempat di mana pedang Lin Long menyerang bahkan lebih berdarah. Saat ini, Tan Kang tidak lagi berpikir untuk menang, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Lin Long tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya. Di antara orang-orang ini, yang terkuat yang bisa bertarung sekarang hanyalah seorang Beastmaster kelas 2. Beberapa Beastmaster kelas 3 dari sebelumnya terbunuh secara langsung ketika dia menerobos barisan. Kalau tidak, dia tidak akan menang melawan Tan Kang dengan mudah. Karena jika ada beberapa Beastmaster kelas 3 di sampingnya, akan sangat sulit baginya untuk menjaga King Lian dan Tan Kang pada saat yang bersamaan. Setelah membunuh dan melukai orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang tersisa sudah menghilang, Lin Long kemudian mengejar Tan Kang. Dengan akal sehatnya yang kuat, dia tidak perlu khawatir tidak bisa mengejar Tan Kang. Ada pun cara mengejarnya bahkan lebih sederhana. Dia langsung mengaktifkan kemampuan asal Scarlet Eagle. Oleh karena itu, dia berhasil menyusul Tan Kang dalam waktu singkat. Saat dia mendarat di depan Tan Kang bersama King Lian, mulut Tan Kang terbuka lebar hingga ada telur yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Mengapa kamu memiliki kemampuan asal elang merah? Dan bagaimana kamu bisa menentukan lokasiku secara akurat? Tan Kang berteriak keheranan. Dia tidak berlari ke satu arah, tetapi mengubah arah beberapa kali. Dalam prosesnya, dia berlari melewati beberapa rumah dan pepohonan. Tentu saja, dia terkejut karena Lin Long masih bisa menemukannya begitu cepat. Aku tidak mau repot-repot memberitahumu, kata Lin Long acuh tak acuh. Nak, jangan mengira kamu bisa menghadapiku dengan mudah. Tan Kang meraung marah dan menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Namun, dia hanyalah binatang yang terpojok. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Long? Hanya dalam dua gerakan, Lin Long mengalahkannya lagi. Sama seperti itu, Master Sekte dari Sekte Waterklut yang bermartabat ditangkap oleh Lin Long. Melihat Master Sekte ditangkap oleh Lin Long, anggota Sekte Waterklut berpencar seperti burung dan binatang. Selain kamu, siapa lagi yang ingin berurusan dengan Jiang Zixing? Lin Long bertanya pada Tan Kang. Tidak ada yang lain. Tan Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, Alasan mengapa saya ingin berurusan dengan Jiang Zixing dan mendapatkan manual rahasia darinya adalah karena saya tidak puas dengan Array 28 asal. Saya ingin mengeluarkan potensi penuhnya. Mendengar kata-katanya, Lin Long secara alami mengerti. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Lin Long dan Qing Lian membawa Tan Kang ke Tan Mao. Tan Mao awalnya berharap ayahnya bisa membunuh Tan Kang, tapi setelah melihat adegan ini, dia benar-benar kehilangan kesabaran. Lin Long dan Qing Lian kemudian membawa ayah dan anak itu ke Jiang Zixing. Melihat pelakunya, Tan Kang, dibawa oleh Lin Long, Jiang Zixing dan yang lainnya secara alami menghela nafas lega. Adik Lin, kamu benar-benar luar biasa. Di tengah kegembiraan mereka, mereka semua menghela nafas kagum. Setelah itu, Lin Long berkata kepada Jiang Zixing, Jiang tua, alasan mengapa saya membawa Qing Lian ke sini adalah karena ada ahli yang mengejar saya. Saya bukan tandingan mereka, jadi saya hanya bisa mempercayakan Qing Lian kepada Anda. Adik Lin, sebelumnya, aku sangat khawatir kalau anggota Sekte Awan Air tidak tersingkir. Sekarang setelah mereka tersingkir, aku bisa tenang. Jangan khawatir, aku punya tempat yang aman di gunung belakang. Aku, saya telah menyiapkan susunan rahasia di sana. Jika orang-orang biasa dari Sekte Giyok Hijau datang, susunan rahasia akan mampu menangani mereka. Alasan kenapa aku tidak membawa keluargaku adalah karena susunan rahasianya belum selesai. Jika aku membawa Qing Lian sekarang, aku jamin itu akan selesai dalam waktu singkat. Kata Jiang Zixing. Kalau begitu aku bisa yakin. Lin Long mengangguk. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang, Jiang Zixing segera berkata. Kelompok itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera menuju tempat aman di belakang. Adapun Tan Kang dan Qing Lian, Lin Long langsung membunuh mereka. Terlalu berbahaya bagi mereka berdua untuk tinggal bersama Jiang Zixing dan Qing Lian. Bahkan jika Lin Long memberi mereka pil psikologis 10 hari, dia tidak dapat menjamin bahwa pil tersebut tidak akan menimbulkan masalah. Tidak lama kemudian, Lin Long dan rombongan tiba di tempat Jiang Zixing. Tampaknya itu adalah gua yang sangat tersembunyi. Orang biasa tidak akan dapat menemukan tempat ini. Setelah memasuki gua, Lin Long bahkan bisa merasakan susunan rahasia di dalamnya. Namun, menurut Jiang Zixing, susunan rahasia itu belum selesai. Karena tubuhku, aku memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan susunan rahasia itu sendirian. Namun sekarang karena suster junior Qing Lian membantuku, situasinya berbeda. Aku bisa menyelesaikan susunan rahasia itu dalam waktu singkat, kata Jiang Zixing lagi. Mem, Lin Long mengangguk. Dia yakin pada Qing Lian, lagi pula, dia bahkan bisa menghancurkan formasi seperti formasi delapan asal dengan mudah. Dia tidak menyangka gadis kecil ini menjadi jenius dalam bidang rune. Melihat Qing Lian, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Namun, sebelum itu, kalian harus melihat dulu apakah kalian bisa membantuku menghilangkan jejak rahasia di tubuhku, kata Lin Long. Kemudian, dia menjelaskan keseluruhan prosesnya secara detail. Ini, aku tidak bisa melakukannya. Jiang Zixing menggelengkan kepalanya. Lin Long segera mengeluarkan buku yang disebutkan Guo Zixiang sebelum kematiannya dan berkata, Guo Tua berkata bahwa metodenya ada di dalam buku ini. Itu benar, metode untuk menghilangkan jejak rahasia memang ada di sini. Namun, aku tidak tahu apa-apa. Qing Lian menggelengkan kepalanya saat dia melihat buku itu. Dia telah membaliknya sebelumnya, jadi dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Apakah kalian tidak akan melihatnya? Lin Long mau tidak mau bertanya. Meskipun dia adalah seorang Master Rune, dia tidak mengetahui Rune di dalam buku. Tidak perlu melihat. Rune-Rune tersebut disusun dengan sangat aneh. Ini adalah studi Rune yang lebih maju. Saya bahkan tidak tahu apa artinya, kata Jiang Zixing. Kakak senior benar. Memang benar begitu, kata Qing Lian. Apa yang harus kami lakukan jika kamu tidak tahu? Lin Long mengerutkan kening. Kamu hanya bisa menemukan Master Rune yang lebih kuat, kata Qing Lian. Saya mengenal dua Master Rune yang kuat, tetapi saat Anda menemukannya, musuh kuat Anda sudah menemukan Anda, kata Jiang Zixing. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, ada tempat yang bisa kamu kunjungi, adik Lin. Kakak senior, apakah kamu berbicara tentang Pegunungan Hengduan? Qing Lian bertanya. Iya, Pegunungan Hengduan. Mungkinkah ada Master Rune yang kuat di Pegunungan Hengduan? Lin Long bertanya dengan ragu. Bukan hanya Master Rune yang kuat, ini adalah tanah suci bagi para penggemar Rune di benua Chang Yun, kata Jiang Zixing. Meski begitu, kami tidak bisa menghentikan orang lain untuk pergi ke sana, kata Lin Long. Di sana berbeda, Jiang Zixing menggelengkan kepalanya. Benar, di sana berbeda, kata Qing Lian. 1859 Pegunungan Hengduan adalah pegunungan tak berujung antara Kerajaan Meng, Kerajaan Ming, dan Negeri Hujan. Pegunungan seperti itu secara alami kaya akan sumber daya, tetapi ketiga negara tersebut jarang memasuki pegunungan tersebut. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak berani mendekati inti Pegunungan Hengduan. Alasannya sangat sederhana. Ada Akademi Rune di Pegunungan Hengduan. Namanya Akademi Ice Cloud Rune. Dengan akademi sebagai pusatnya, susunan Rune ane diselimuti dalam radius 100 mil. Saya mendengar bahwa susunan Rune menggunakan urat bumi di bawah Pegunungan Hengduan sebagai sumber energinya, sehingga energinya tidak ada habisnya. Alasan mengapa susunan Rune itu aneh adalah tidak peduli monster manapun, bahkan jika kamu adalah monster tingkat 9, kamu tidak akan bisa mengaktifkan bakat binatang buas ganas di dalam tubuhmu. Bahkan ki di dalam tubuhmu hanya bisa mengaktifkannya. Paling banyak mengaktifkan energi bisman tingkat kedua, dan itu hanya dapat diaktifkan melalui pedang Rune khusus di sana. Karena itu, monster yang lebih kuat tidak berani memasuki Pegunungan Hengduan. Mereka kuat di luar, namun lemah di dalam. Jika mereka tidak hati-hati dan kehilangan nyawa, bukankah itu kerugian besar? Mendengar kata-kata Jiang Zixing, Lin Long bertanya dengan heran, benarkah ada tempat seperti itu? Kakak Lin, memang ada tempat seperti itu. Jika kamu ingin menjadi kuat di tempat ini, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan pengetahuan Rune kamu, karena hanya dengan begitu kamu dapat mengendalikan pedang Rune di dalamnya, kata Qinglian. Jiang Zixing melanjutkan, Dan, saya mendengar bahwa ada sembilan jenis pedang Rune di dalamnya, kayu, batu, tembaga, besi, perak, emas hitam, emas, emas ungu, dan gelap. Pedang kayu adalah yang terlemah, sedangkan pedang gelap adalah yang paling lemah. Terkuat, itu sesuai dengan pengetahuan Rune seseorang. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki tingkat pengetahuan Rune tertentu yang dapat menguasai pedang Rune ini dan menggunakannya untuk melawan musuh. Semakin tinggi pengetahuan Rune, semakin kuat pedang Rune, Lin Long bertanya. Itu sebabnya, di Pegunungan Hengduan, tidak ada hal lain yang penting kecuali mempelajari Rune. Bahkan jika Anda dapat membunuh seribu orang di luar, Anda mungkin hanyalah orang biasa di dalam, kata Jiang Zixing. Akademi Runeawan Abu-Abu melakukan ini untuk memungkinkan orang-orang di dalamnya bekerja keras untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengetahuan Rune. Oleh karena itu, Pegunungan Hengduan adalah tanah suci bagi semua penggemar Rune di benua Changyun. Hampir setiap penggemar Rune berharap untuk pergi ke sana, kata King Lian. Berbicara sampai saat ini, jejak rinduan terlihat di wajahnya. Namun, meskipun ini adalah tanah suci, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Itu sebabnya banyak orang mundur. Adik Lin, meskipun kamu tidak tahu banyak tentang Rune, kamu tampaknya memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan Rune. Jika kamu pergi ke sana, aku yakin kamu pasti akan menjadi Rune Master yang kuat. Itulah satu-satunya tempat di mana musuhmu tidak akan bisa membunuhmu dengan mudah. Ada banyak Rune Master yang kuat di dalam. Saat itu, kamu bisa meminta mereka untuk membantumu menghilangkan tanda Rune di tubuhmu, kata Jiang Zixing. Kalau begitu, saya harus pergi ke Pegunungan Hengduan, kata Lin Long. Sejujurnya, setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia mendambakan sekolah Rune. Tapi sebelum itu, aku masih membutuhkan kalian berdua untuk mengajariku sedikit, kata Lin Long. Meskipun dia dianggap sebagai Rune Master yang kuat, dia sama sekali tidak mengenali Rune di dunia ini. Jika dia pergi ke sana secara langsung, dia hanya akan berada dalam kegelapan, jadi dia tentu berharap Green Lotus dan Green Lotus dapat mengambil kesempatan ini untuk mengajarinya. Kakak Lin, jangan khawatir. Serahkan padaku, King Lian segera berkata. Jika ada sesuatu yang aku tidak tahu, adik Lin juga bisa bertanya padaku. Tentu saja, mengingat kekuatan King Lian, ku rasa tidak ada yang bisa aku ajarkan padamu. Jiang Zixing tersenyum. Kakak senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. King Lian mau tidak mau berkata. King Lian segera mulai mengajari Lin Long tentang Rune dunia ini. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Harus dikatakan bahwa pengetahuan tentang Rune di dunia ini sangat luas. Bahkan dengan kekuatan Lin Long, dia hanya memahami beberapa dasar-dasarnya. Dalam hal ini, tentu akan lebih baik bagi King Lian dan Jiang Zixing untuk terus mengajarinya. Namun setelah dua hari, alisnya sedikit berkerut. Ini karena dia menemukan bahwa kekuatan obat dari pil hijau di tubuhnya jelas berkurang. Jika dia tidak meninggalkan tempat ini secepat mungkin, gadis berbaju hitam itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Lin Long segera berkata kepada King Lian dan yang lainnya, kekuatan obat dari pil hijau di tubuhku sudah berkurang, jadi aku harus pergi. Kalau begitu, kakak Lin, harap berhati-hati dalam perjalananmu. Meskipun King Lian enggan melihat Lin Long pergi, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Lin Long masih di sini, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Tentu saja tidak apa-apa baginya untuk sendirian, tapi masalahnya adalah masih ada Li Kai dan kakak laki-lakinya. Adapun Jiang Zixing, dia juga memiliki keluarganya. King Lian secara alami ingin mengikuti Lin Long ke Pegunungan Hengduan, tapi dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban jika dia mengikutinya. Jadi, dia tentu saja tidak menyebutkan hal seperti itu. Begitu saja, Lin Long meninggalkan King Lian dan yang lainnya dan langsung menuju Pegunungan Hengduan. Pegunungan Hengduan terletak di tengah seluruh benua Changyun, dan cukup jauh dari sini. Setelah menghabiskan tiga hari, Lin Long akhirnya sampai di pinggiran Pegunungan Hengduan. Selama periode waktu ini, dia sama-sama merasakan aura kuat dari gadis berbaju hitam. Dia tidak tahu bagaimana dia mendekatinya, tetapi dengan perasaan ilahi dan teknik gerakannya yang kuat, Lin Long tidak membiarkan dia menemukannya. Namun, jika kekuatan obat dari pil hijau di tubuhnya menghilang, dia tidak berani menjamin bahwa dia akan bisa menghindarinya. Karena itu, Lin Long bahkan lebih bersemangat untuk memasuki wilayah pengaruh Akademi Changyun di Pegunungan Hengduan. Begitu dia masuk, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat gadis berbaju hitam itu. Meskipun Pegunungan Hengduan mencakup area yang luas, susunan rahasia yang aneh tidak sepenuhnya menyelimuti pegunungan tersebut. Dengan demikian, lokasi Lin Long saat ini masih belum berada dalam jangkauan susunan rahasia yang aneh. Jika Lin Long langsung terbang ke dalam, dia akan dengan cepat memasuki jangkauan susunan rahasia yang aneh. Namun, Lin Long tidak melakukannya, karena ada banyak binatang buas tipe terbang yang kuat di langit di atas Pegunungan Hengduan. Jika dia langsung terbang, dia pasti akan dikelilingi oleh banyak binatang buas ini. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya sebelum gadis berbaju hitam itu bisa menyusulnya. Karena itu, dia tentu saja tidak berani terbang. Setelah mendarat di tanah, dia berlari ke depan. Meskipun dia tidak secara khusus meluangkan waktu untuk merawat luka-lukanya selama periode waktu ini, dengan bantuan teknik tubuh yang kuat dan pil penyembuhan kelas atas, luka-lukanya sedikit banyak sudah sembuh. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat sekelompok 30 hingga 40 orang di depannya. Sepertinya selusin bismen yang cukup kuat sedang mengawal beberapa orang ke Akademi Rune Changyun. Di antara selusin bismen, ada 7 atau 8 bismen level 4. Ada sebuah sedan di tengah grup ini, dan ada 2 bismen level 4 di setiap sisi sedan. Lin Long tidak bisa mengetahui kekuatan spesifik salah satu dari mereka, sementara yang lain jauh lebih lemah. Sedangkan untuk bismen level 4 lainnya, mereka tersebar di mana-mana, tapi pakaian mereka jelas berbeda dari orang-orang di samping sedan. Adapun yang lainnya, mereka secara alami berjalan di tengah-tengah para bismen. Orang-orang ini juga bismen, tapi mereka lebih lemah. Pada dasarnya, mereka hanya memiliki kekuatan bismen level 1 atau level 2. Ada laki-laki dan perempuan dalam kelompok ini. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, dan usia mereka juga relatif muda. Berpikir bahwa dia tidak tahu banyak tentang daerah sekitarnya, Lin Long berpikir untuk bergabung dengan grup ini. Dia segera menyusul sekelompok orang ini. Ketika mereka melihat bahwa Lin Long benar-benar berani melakukan perjalanan melalui pegunungan Hengduan sendirian, dan kekuatannya tampaknya tidak terlalu tinggi, orang-orang ini tentu saja terkejut. Melihat Lin Long, seorang pria parubaya dengan janggut lebat berkata, Adik, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani melakukan perjalanan melalui pegunungan ini sendirian. Orang ini sepertinya adalah pemimpin dari para bismen di sekitarnya. Lin Long tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka di dalam akan begitu berbahaya, jadi aku bergegas ke sana ketika aku melihat kalian. Dia tidak berniat mengungkapkan kekuatannya. Seseorang di sampingnya berkata, Kalau begitu, kamu benar-benar beruntung. Kamu sudah lama tidak menemui bahaya apapun. Orang lain berkata, Saya melihat Anda memiliki kekuatan. Bergabunglah dengan kelompok kami. Dengan begitu, Anda tidak perlu takut akan bahaya. Orang lain berkata, Itu bagus. Tapi, Saya tidak tahu apakah Anda semua akan setuju. Pria parubaya berjanggut lebat tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Jika saya mengatakan saya setuju, tidak ada dari mereka yang berani untuk tidak setuju. Yang lain juga tersenyum dan berkata, Karena saudara lu telah berbicara, Bagaimana kami berani untuk tidak setuju. Alasan mengapa mereka bersedia membiarkan Lin Long bergabung dengan mereka adalah karena dia memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu. Kalau tidak, jika itu adalah orang lain yang tidak memiliki kekuatan, mereka mungkin akan langsung ditolak. Kenapa kamu berhenti? Saat ini, suara tidak sabar datang dari dalam sedan. Lin Long tahu bahwa itu adalah seorang pemuda yang tidak jauh lebih tua darinya. Pria parubaya berjanggut lebat berkata dengan tergesa-gesa, Putra mahkota, kami hanya istirahat sebentar. Kami akan segera pergi. Kemudian, dia mengimbau semua orang untuk terus bergerak maju. Alasan mengapa mereka berhenti secara alami karena Lin Long. Lin Long mengikuti di samping bisman tingkat tiga dan bertanya dengan lembut, Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Nama keluarga saya Lu, dan nama saya Huo, jawab pihak lain. Nama ini sedikit istimewa, pikir Lin Long dalam hati. Lalu, dia berkata, nama keluarga saya Lin, dan nama saya Long. Jadi itu adik laki-laki Lin, kata Lu Huo, lalu menunjuk ke arah pria berjanggut itu dan berkata, itu adalah kakak laki-lakiku, Guo Lu. Oh, Lin Long mengangguk, lalu melihat ke arah sedan itu dan bertanya dengan lembut, siapa yang ada di dalam? Dia adalah putra raja mengci dari kerajaan Meng, jawab bisman tingkat tiga. Jadi kamu berasal dari kerajaan Meng, kata Lin Long. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi sepertinya kamu bukan dari kerajaan Meng. Tentu saja kami bukan dari kerajaan Meng. Kami hanya mengantar orang ke Akademi Chang Yun Runs dan berspesialisasi dalam menghasilkan sejumlah uang. Jadi begitu, Lin Long mengangguk, lalu bertanya lagi, tetapi sebagai putra mahkota, apakah dia masih membutuhkan seseorang untuk mengawalnya? Kerajaan Meng tidaklah kecil, dan kekuatannya menduduki peringkat teratas di benua Chang Yun. Itu sebabnya Lin Long menganggapnya aneh. Dengan statusnya, dia tidak membutuhkannya. Tapi sepertinya dia datang kepada kita karena dia datang terlalu tiba-tiba. Tentu saja, ini juga karena mereka takut akan kecelakaan. Kalau tidak, hanya dua monster level 4 yang akan menjadi cukup untuk mengantarnya ke Akademi Chang Yun Runs, jawab pihak lain. Apakah kita sering bertemu dengan binatang buas yang kuat di sepanjang jalan? Lin Long bertanya lagi. Biasanya tidak, tapi lebih baik aman daripada menyesal, kata pihak lain. Lin Long mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, dia secara alami memahami bahwa orang-orang ini sedang mengawal putra mahkota, serta orang-orang lain yang tampaknya lemah. Meskipun orang-orang ini lemah, mereka masih menuju ke Akademi Runs. Tak perlu dikatakan lagi bahwa mereka semua adalah penggemar rune. Auman Auman Auman. Setelah berjalan beberapa saat, Auman rendah dari binatang buas tiba-tiba terdengar di depan mereka. Kemudian, sekelompok binatang buas tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah sekelompok serigala hitam. Ada sekitar 20 dari mereka, dan sebenarnya ada beberapa binatang buas tingkat 4 di antara mereka. Melihat binatang buas ini, pria berjanggut dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mereka paling takut bertemu dengan sekelompok binatang buas semacam ini. Untungnya, jumlah serigala hitam ini sepertinya tidak banyak. Akan merepotkan jika mereka datang secara berkelompok. Mereka masih baik-baik saja, tapi wajah orang-orang yang lebih lemah langsung berubah pucat pasi. Paman Hei, apa yang terjadi? Saat ini, sebuah suara datang dari sedan. Meskipun suaranya lembut, kehendak ilahi linlong secara alami memahaminya. Pihak lain jelas sedang berbicara dengan monster level 4 di samping sedan. Pada saat berikutnya, binatang tingkat 4 yang paling kuat dan agak tak terduga, Linlong, membuka matanya yang setengah tertutup dan berkata, Putra Mahkota, kami bertemu dengan beberapa serigala hitam. Tapi itu bukan masalah, mereka akan ditangani dengan sangat cepat. Itu bagus, kata Putra Mahkota. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tirai di depan kursi sedan dan melihat sekeliling sebelum menurunkan tirai. Linlong sudah lama menyadari bahwa pihak lain tidak kuat, jadi dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Jika bukan karena identitas Putra Mahkota, dia tidak akan menanyakannya sekarang. Pada saat inilah salah satu serigala hitam yang tampaknya adalah Raja Serigala mengeluarkan raungan pelan. Kemudian, serigala hitam di depan mereka segera bergegas menuju mereka dari segala arah. Dalam sekejap mata, serigala hitam di samping Linlong bergegas mendekat. Serigala hitam ini hanya memiliki kekuatan binatang tingkat 3, jadi Linlong tentu saja tidak menganggapnya serius. Lu Huo, yang berada di samping Linlong, tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Lagi pula, dia bukanlah monster level 4. Linlong dengan santai menyerang dengan pedangnya. Dia tidak menggunakan kekuatan monster level 4 dalam serangan ini, tapi dia menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Dengan teknik pedang angin mendalam yang sangat indah, serigala hitam yang bergegas mendekat segera ditebas lehernya oleh pedangnya. Dengan suara teredam, serigala hitam itu dikirim terbang oleh Linlong. Tak hanya itu, separuh kepalanya hampir terpenggal oleh pedang panjang Linlong. Setelah jatuh ke tanah dan mati-matian berjalan beberapa langkah, serigala hitam itu langsung jatuh ke tanah. Bahkan jika ia tidak mati, ia tidak memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Adik Lin benar-benar kuat, melihat Linlong benar-benar bisa membunuh serigala hitam dengan satu serangan pedang, Lu Huo tentu saja sangat terkejut. Saat ini, dia sudah bertarung dengan serigala hitam. Adapun yang lainnya, mereka juga berada dalam situasi yang sama. Dua monster tingkat empat milik Putra Mahkota juga bergabung dalam pertempuran. Jumlah serigala hitam jauh melebihi jumlah binatang yang bisa bertarung, jadi beberapa dari mereka bertarung satu lawan dua, bahkan ada yang bertarung satu lawan tiga. Oleh karena itu, meskipun mereka sudah lama memastikan bahwa serigala hitam ini tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi mereka, pertempuran masih sangat sengit. Bahkan ada yang terluka jika tidak hati-hati. 1860 Begitu Linlong membunuh satu, serigala hitam lainnya menyerbu. Linlong sekali lagi menggunakan teknik pedang angin mendalam untuk menebasnya. Off! Suara yang sama terdengar lagi. Perut serigala hitam ditebas oleh pedang Linlong, dan mati sebelum bisa dikirim terbang. Di sisi lain, Lu Huo yang berada di sebelah Linlong masih terkunci dalam pertarungan dengan serigala hitam. Jika bukan karena adik Lin, aku khawatir aku akan terluka, Lu Huo mau tidak mau berkata. Dia benar, jika bukan karena Linlong bergabung dan berdiri di sampingnya, dia akan terluka oleh serigala hitam dengan kekuatannya. Pertarungan berlangsung sengit pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, serigala hitam tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Ini karena pria berjanggut dan monster level 4 lainnya terlalu kuat dibandingkan dengan serigala hitam dengan kekuatan level 4. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Khususnya, monster level 4 yang tidak dapat dipahami oleh Linlong itu tidak terkalahkan. Dalam waktu singkat, dia membunuh dua serigala hitam dengan kekuatan binatang mengerikan level 4. Bahkan Raja Serigala pun terluka oleh pedangnya. Karena Raja Serigala terluka, serigala hitam secara alami dikalahkan. Ada yang meninggal, ada yang terluka, dan ada yang melarikan diri. Segera, tidak ada lagi serigala hitam yang bisa bertarung. Kemudian, pria berjanggut, Buo Lu, melihat ke arah yang terluka dan bertanya, kalian tidak terluka parah, bukan? Kakak, tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan. Ini bukan masalah besar, beberapa dari mereka berkata dengan tergesa-gesa. Buo Lu melirik mereka dan menemukan bahwa luka mereka tidak serius. Tentu saja, dia merasa lega. Lalu, dia berjalan ke sisi Linlong dan menganggup memuji. Adik, kamu melakukannya dengan baik. Jika bukan karena kamu, Lu Huo akan mendapat masalah. Kakak Lu, kamu menyanjungku. Linlong tersenyum. Siapa namamu? Saat ini, sebuah suara datang dari sedan. Linlong tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah sang pangeran. Ketika dia berbalik, Linlong melihat seorang pemuda sombong yang tampaknya satu atau dua tahun lebih tua darinya. Linlong secara alami tidak senang dengan kesombongan pihak lain. Namun, dia tidak menunjukkan ketidakpuasannya karena harus bersikap low profile. Lagipula, pihak lain memiliki dua monster level 4 yang kuat bersamanya. Dia berkata tanpa ekspresi, nama keluarga saya Lin, dan nama saya Long. Linlong, pemuda itu menganggup dan berkata, kekuatanmu tidak buruk. Mengapa kamu pergi ke Institute of Runes? Karena kerinduanku pada sekolah Rune Grey Cloud, kata Linlong. Jadi kamu ingin menjadi seorang Rune Master. Bagaimana kekuatanmu dalam Rune? Pihak lain bertanya lagi. Tidak ada yang luar biasa, jawab Linlong. Pemuda itu memercayainya dan segera berkata, itu normal. Lagipula, kamu sangat kuat, di mana kamu bisa punya waktu untuk menggunakan Rune. Namun, sudah takdir kamu bertemu denganku. Selama kamu bersedia menjadi pengawalku, setelah kamu memasuki Institut Rune, aku pasti akan memberimu kesempatan untuk belajar Rune di bawah bimbingan tutor yang baik. Mendengar kata-kata pihak lain, wajah Linlong tidak bisa menahan kedutan. Dia adalah praktisi binatang tingkat 4 yang bermartabat, namun dia sebenarnya direkrut sebagai penjaga dengan cara seperti itu, belum lagi identitasnya sebagai Kaisar Wu. Namun, dia harus mengakui bahwa pihak lain memiliki pandangan yang bagus. Namun, bagaimana dia bisa menjadi pengawal pihak lain. Mengesampingkan kekuatan mereka, sikap pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman. Tanpa diduga, Lu Huo berkata, Adik Lin, ini kesempatan bagus. Pikiran Lu Huo sangat sederhana. Pihak lainnya adalah putra seorang raja dari negara Meng. Jika Linlong bisa menjadi pengawalnya, status dan identitasnya tidak hanya akan meningkat, dia juga akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik di masa depan. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Pria berjanggut, Guo Lu, dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Benar, ini kesempatan bagus. Selama kamu setuju, kamu akan melambung di masa depan, kata pangeran dengan ekspresi puas diri. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tidak mungkin, mendengar kata-kata Linlong, orang-orang di sekitarnya tercengang. Nak, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Ekspresi sang pangeran langsung berubah dingin. Tidak, saya hanya ingin berkonsentrasi pada kultifasi saya. Saya tidak ingin diganggu oleh hal-hal duniawi di sekitar saya, kata Linlong acuh tak acuh. Haha, sang pangeran tertawa dingin. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Linlong? Ekspresinya langsung berubah dingin. Linlong, biarpun kamu menolak, aku akan menjadikanmu penjagaku. Mungkinkah pangeran ini mempunyai hobi khusus? Linlong tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan tetap motot bahkan setelah dia menolaknya. Paman Hei, jatuhkan dia. Pangeran tiba-tiba berkata. Sebelum dia selesai berbicara, binatang kelas empat di sampingnya, yang kekuatannya tidak dapat dipahami oleh Linlong, tiba-tiba bergerak dan langsung meraih ke arah Linlong. Linlong bisa merasakan gerakan pihak lain. Saat itu juga, sosoknya melesat keluar dan langsung melayang mundur. Itu juga karena perebutan pihak lain meleset. Eh. Melihat Linlong benar-benar mampu menghindari cengkeraman Paman Hei, orang-orang di sekitarnya tentu saja terkejut. Paman dia juga kaget. Sosoknya hanya berhenti sejenak sebelum dia mengejar Linlong. Linlong tidak berencana bertarung langsung dengan pihak lain. Jadi sebelum pihak lain menyusul, dia sudah berbalik dan melarikan diri. Kekuatan pihak lain tidak terduga, dan ada juga monster kelas empat di sampingnya. Bahkan jika itu adalah pria berjanggut, Guo Lu, dan yang lainnya, Linlong tidak berani menjamin bahwa mereka tidak akan membantunya. Jadi saat ini, Linlong secara alami memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Saat ini, dia tidak ingin bertarung tanpa alasan. Tidak apa-apa jika dia memenangkan pertarungan ini, tapi jika dia tidak bisa dan terluka, itu akan merepotkan. Karena pada saat itu, jika wanita berpakaian hitam itu menyusulnya, dia mungkin tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya. Keduanya saling mengejar, dan dalam sekejap, mereka berada beberapa meter dari kerumunan. Pada saat itulah Linlong menyadari sesuatu melesat ke arahnya dengan suara, WUS! Linlong dengan santai menamparkan telapak tangannya. Dengan, ledakan, benda di belakangnya tiba-tiba meledak. Lalu, aroma aneh memenuhi udara di sekitar Linlong. Khawatir itu semacam racun, Linlong buru-buru menelan penawarnya dan terus berlari ke depan. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah monster kelas 4 di belakangnya tidak mengejarnya. Setelah melarikan diri agak jauh, Linlong berhenti. Begitu dia berhenti, dia dengan cermat memeriksa kondisi tubuhnya. Yang membuatnya bingung adalah wewangian tadi tidak beracun. Karena tidak beracun, mungkinkah itu merupakan metode pelacakan khusus? Linlong segera memikirkan hal ini. Namun, dia tidak khawatir karena jika pihak lain mengikuti bau ini dan mengejarnya, dia dapat dengan mudah menghindarinya dengan divine sensenya yang kuat. Lagipula, pihak lain bukanlah wanita berpakaian hitam itu, dan kekuatannya tidak terlalu menakutkan. Ketika Linlong berhenti berlari, monster kelas 4, Paman He, telah kembali ke tim. Melihat dia kembali sendirian, wajah sang pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Paman He buru-buru berkata, Pangeran, kecepatan orang itu terlalu cepat, dan sulit bagiku untuk mengejarnya. Karena aku khawatir kamu akan menghadapi bahaya, aku menyerah mengejarnya. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, namun, aku baru saja menstimulasi aroma teratai tenang. Biarkan Futong mengejarnya. Putra Mahkota, serahkan masalah ini kepadaku, monster level 4 lainnya segera berkata. Oke, cepat kejar dia. Tangkap Linlong untukku. Pangeran segera berkata. Saya bersedia membantu pangeran. Pada saat ini, monster kelas 4 di antara Guolu dan yang lainnya tiba-tiba berkata. Meskipun orang ini adalah salah satu dari Guolu dan yang lainnya, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengjilat sang pangeran. Selain itu, dia merasa Linlong mudah untuk dihadapi, jadi dia secara alami melangkah maju. Melihat ini, Guolu dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut, tetapi karena pangeran dan yang lainnya ada di depan mereka, mereka tidak berani mengatakan apapun. Sang pangeran segera mengalihkan pandangannya ke monster kelas 4, dan dia memuji, hem, lumayan. Kalau begitu ikuti Futong dan kejar dia, bahkan jika kamu tidak bisa menangkapnya, aku tetap akan memberimu hadiah. Jika kamu bisa menangkapnya, orang itu, aku pasti akan memberimu kemuliaan dan kekayaan. Terima kasih, pangeran. Binatang kelas 4 tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Melihatnya seperti ini, kebanyakan orang di pihak Guolu membencinya di dalam hati. Segera, Futong memimpin orang ini ke arah yang ditinggalkan Linlong. Setelah mengejar Linlong selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, keduanya akhirnya berhasil menyusul Linlong. Saat ini, Futong melambat dan berkata kepada orang di belakangnya, selanjutnya berhati-hatilah. Orang itu ada di depan. Oke, orang itu menganggup dan segera menjadi sangat berhati-hati seperti Futong. Alasannya tentu saja karena kecepatan gagah Linlong barusan. Futong takut dia akan membuat Linlong khawatir, dan bahkan jika dia melihat Linlong, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Idenya sangat sederhana, yaitu diam-diam menyelinap ke sisi Linlong. Kemudian, keduanya akan menyerang pada saat yang sama dan menangkap Linlong dalam sekejap mata. Begitu saja, mereka dengan hati-hati merayap menuju lokasi Linlong. Linlong memang ada di depan mereka saat ini, tetapi begitu mereka berdua mendekat, dia merasakan aura mereka. Mengandalkan divine sensenya yang kuat, Linlong tahu bahwa monster kelas 4 yang kekuatannya agak tak terduga tidak termasuk di antara dua orang yang mengejarnya. Linlong berpikir dalam hati, mereka seharusnya mengirim dua orang lainnya. Tentu saja, dia tidak akan patuh tinggal di tempat yang sama. Namun, jika dia pergi begitu saja, pihak lain pasti bisa merasakan bau di tubuhnya. Linlong sudah melakukan tindakan balasan. Dia mengeluarkan dua jenis cairan obat dari tubuhnya dan mencampurkannya. Dalam sekejap, bau aneh menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Meskipun Linlong tidak tahu jenis bau apa yang dikeluarkan pihak lain, dia tahu bahwa metode ini pasti bisa menutupi bau itu. Benar saja, begitu bau aneh itu muncul, Futong mengerutkan alisnya. Orang yang mengikutinya berbisik, bau apa itu? Kenapa aneh sekali? Futong merasa ada yang tidak beres karena kemungkinan besar pihak lain mengetahui bahwa mereka sedang mengejarnya. Namun, bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Dia segera berkata kepada orang yang mengikutinya, ayo kita kelilingi mereka dari kiri dan kanan. Karena dia tidak bisa menentukan posisi pihak lain, dia hanya bisa berasumsi bahwa pihak lain masih berada di tempat yang sama. Karena keduanya adalah monster kelas 4, dia tentu saja tidak khawatir akan terjadi kecelakaan jika mereka berpisah. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Linlong sebelumnya hanyalah kekuatan binatang kelas 3. Oke, orang lain segera mengangguk. Tentu saja, dia juga tidak khawatir. Segera, keduanya mengepung Linlong dari kiri dan kanan. Mereka tidak tahu bahwa Linlong telah tiba di pohon besar di sampingnya. Dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan mereka. Melihat keduanya berpisah, Linlong secara alami tersenyum. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan mereka berdua secara langsung, itu akan sedikit merepotkan. Jika dia bisa menghadapinya dengan cara yang lebih mudah, Linlong tentu saja tidak akan memilih cara yang lebih sulit. Setelah keduanya berpisah, Linlong mengunci salah satu dari mereka. Orang ini adalah monster kelas 4 Guolu, dan Linlong berencana untuk menghadapinya terlebih dahulu. Alasannya adalah karena orang tersebut relatif lemah. Ketika jarak keduanya cukup jauh, Linlong mulai bergerak. Dia berlari menuju orang itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres di belakangnya, orang itu dengan cepat berbalik dan melihat Linlong menyerangnya dengan pedangnya. Pada awalnya, dia secara alami tidak menganggap serius Linlong. Namun, ketika dia melihat bayangan hitam kucing serius di belakang Linlong dan aura binatang kelas 4 yang keluar dari tubuh Linlong, ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, tidak ada cara baginya untuk menghindar, jadi dia hanya bisa gigit peluru dan menghadapi serangan Linlong secara langsung. Bam! Aura pedang mendarat, dan orang itu langsung terlempar karena serangan Linlong. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mengeluarkan setegup darah. Orang ini jauh lebih lemah dari Linlong dalam segala aspek, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan pedang Linlong. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah berada di depannya. Merasakan niat membunuh Linlong, orang itu sangat ketakutan hingga dia mengompol. Jangan! Jangan bunuh aku! Itu tidak mungkin, kata Linlong dengan tenang. Aku laki-laki kakak lu. Demi kakak lu, adik, lepaskan aku. Orang itu buru-buru berteriak lagi. Lebih banyak lagi alasan mengapa aku tidak bisa melepaskanmu. Apapun yang terjadi, aku harus membantu kakak lu menyingkirkan kejahatan ini, kata Linlong lagi. Kata-katanya hampir membuat orang tersebut memuntahkan darah lagi. Saat ini, Futong sudah tiba di depan Linlong ketika dia mendengar keributan itu. Melihat Linlong benar-benar mengalahkan monster kelas 4 dalam waktu sesingkat itu, wajah Futong secara alami dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu adalah monster kelas 4. Futong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini karena hanya monster kelas 4 yang bisa mengalahkan orang itu dengan mudah. Benar, aku monster kelas 4, kata Linlong dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan pedang panjang di tangannya langsung menebas tenggorokan monster kelas 4 di sampingnya. Binatang kelas 4 ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Sebelum dia meninggal, dia tentu saja sangat menyesalinya. Jika dia tidak berencana melakukan itu dan tidak mengikuti Lutong ke sini, ini tidak akan terjadi sama sekali. Mata Futong menyipit, dan dia berbalik untuk lari. Merasa tidak percaya diri untuk mengalahkan pihak lain, dia tidak berani bertarung langsung. Terima kasih telah menonton!